Serial Pendekar Mabuk 073 Misteri Tuak Dewata 1. Wajah tua berpakaian serbah hijau itu terbaring dengan lemas. Warna wajah yang pucat menandakan bahwa tokoh tua berambut putih sepunda itu sedang menderita sakit. Jubah kuningnya sengaja dilepas dan digantungkan pada sebatang pilar batu dalam gua tersebut. Tokoh tua yang biasanya mengenakan ikat kepala hitam dengan kumis dan jenggot putih rata dan membawa tongkat hitam sedada itu tak lain adalah kisah bawana, yang dikenal dengan nama si Gilatuak. Gilatuak sakit. Ah, yang benar saja kau bicara. Masa tokoh tertinggi di dunia persilatan itu bisa sakit. Buktinya saudara seperguruannya yang dikenal dengan nama Bida dari Jalang itu sedang kebingungan mencari murid si Gilatuak. Murid si Gilatuak itu kan yang dikenal dengan nama Suto Sinting alias si Pendekar Mabuk. Iya, memang benar. Tapi sampai sekarang si Pendekar Mabuk belum tahu kalau gurunya sedang sakit parah. Apa penyebab sakitnya si Gilatuak itu, mana ku tahu. Aku bukan tabib. Maksudku, siapa tahu kau mendengar kabar tentang penyebab sakitnya si Gilatuak. Menurut ucapan Bida dari Jalang yang ku dengar secara sembunyi-sembunyi, Gilatuak sakit karena kebanyakan umur. Hush! Mana ada orang sakit kok kebanyakan umur. Lo, iya, bayangkan saja, usianya sekarang sudah mencapai 215 tahun, tapi masih awet hidup dan sering mengadakan pertemuan dengan para tokoh silat aliran putih membahas ini itu yang seharusnya tidak dipikirkan olehnya. Mungkin akibat boros pikiran, maka kesehatannya yang sudah tua itu makin merapuh dan jatuh sakitlah dia. Tanda petik. Tak heran jika sakitnya Gilatuak menjadi bahan pembicaraan para tokoh di Rimba Persilatan. Sebab guru utama Seng Pendekar Mabuk itu adalah tokoh tertinggi di Rimba Persilatan yang dulu pernah melalang buana dan mencapai masa kejayaannya sebagai tokoh sakti tak terkalahkan. Namanya tercantum dalam deretan teratas para tokoh sakti aliran putih. Setelah itu baru menyusul nama saudara seperguruannya yang bernama Nawang Tresni. Dulu perempuan cantik bermata jalang yang punya ilmu awet muda itu dikenal sebagai tokoh aliran hitam dengan nama bida dari jalang. Namun sejak ia ikut mengangkat Suto Sinting sebagai muridnya, ia berubah sikap dan kini masuk dalam aliran putih, sejalan dengan saudara seperguruannya, si Gilatuak itu. Tidak semua orang tahu secara pasti, apa penyebab sakitnya si Gilatuak itu. Yang jelas, sudah dua purnama Gilatuak tak dapat bangun dari pembaringannya. Bahkan ia tak dapat bicara selancar biasanya. Sesekali ia memang bicara kepada bida dari jalang, tetapi dengan suara cadel dan lemah sekali. Bahkan pandangan matanya menjadi rabun, tak bisa memandang dengan jelas. S.S.I., si Afa Ntu Gilatuak mencoba bicara saat pandangan matanya yang buram menangkap bayang-bayang sosok manusia mendekatinya. Sia, si Afa Ntu ulangnya lagi, karena tak mendapat jawaban. Aku. Si Afa bida dari jalang. Oh oh oh, anu ya. Bida dari jalang menjadi iba. Hampir menitikan air matu melihat Gilatuak yang dulu dianggap musuh dan sekarang sudah dianggap kakak kandung sendiri menderita sakit separah itu. Tetapi agaknya perempuan berjubah ungu muda yang masih punya tubuh semok dan dada montok menggiurkan tiap lelaki itu tak mau mudah menitikan air matu. Sekalipun hatinya teriris pilu melihat keadaan Gilatuak, ternyata bida dari jalang masih bisa mengendalikan gejolak dukanya dengan satu tarikan napas panjang sehingga tetap tenang. Utoana? Utoana, awang. Maksudnya, sutomana? Sutomaha, nawang bida dari jalang paham maksud bahasa cadelsi. Gilatuak itulah segera menjawab dengan mengusap kepala si Gilatuak untuk menyingkirkan rambut putih dari keningnya. Aku belum bisa bertemu dengan Sutomaha, sabawana. Oha, oha, dasal mulit songongki sabawana menggerutu di selaengahan napasnya yang memberat. Kalau dia atang, pukul saza kepalanya, biar bocol. Sabarlah, sabawana. Murid kita memang tak tahu kalau keadaanmu begini. Tapi sudah ku sebar kabar kepada para sahabat kita tentang sakitmu, dan resipakar pantun serta beberapa sahabat kita lainnya sedang mencari di mana Suto Sinting berada. Mereka akan memberi kabar dan menyuruh Suto pulang ke jurang lindu ini secepatnya. Uuh, 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 usahakan cemat-cemat Uto datang. Siapa yang menjadi cemat? Cemat. Oblok amu. Cemat itu altinya cefato, usahakan agar Suto cepat datang. Iya, gitu. Oblok maki si gila tuak. Wibawanya sudah hilang, harismanya pun lenyap. Penyakit itu seakan melenyapkan jati diri si gila tuak yang biasanya tampil gagah, wibawa dan berharisma sekali itu. Bidadari jalang memaklumi keadaan tersebut, sehingga ia tak merasa tersinggung dikatakan goblok dan tak mengecam sikap seperti anak kecil yang ada pada kisah bawana. Bidadari jalang cukup sabar melayani si gila tuak, karena tak ada orang lain yang bisa melayani dan merawat si gila tuak kecuali dirinya. Betapapun dulu Bidadari jalang merasa bersaing dengan gila tuak, namun sekarang ia merasa sedih jika harus kehilangan gila tuak. Memang, mereka sebenarnya mempunyai guru masing-masing. Gila tuak mempunyai guru yang bernama Eyang Purbapati, dan Bidadari jalang mempunyai guru Nini Galih. Tetapi antara Eyang Purbapati dan Eyang Nini Galih menjalin hubungan cinta hingga mereka hidup sebagai suami istri. Sedangkan Eyang Purbapati dan Eyang Nini Galih itu mempunyai satu guru yang bernama Eyang Wijayasura, tokoh sakti yang menjelma menjadi pohon bambu dan bambu itu sekarang menjadi bumbung tuaknya Suto Sinting. Adapun Eyang Wijayasura adalah cucu dari tokoh kuno yang kesohor sangat sakti dan dikenal dengan nama Eyang Agung Cipta Mangkurat, dan sekarang menjelma menjadi sebuah pedang pusaka bernama Pedang Kayu Petir, baka silsilah guru Suto Sinting dalam serial Pendekar Mabuk, episode Pedang Guntur Biru dan Pedang Kayu Petir. Eyang Agung Cipta Mangkurat menurunkan seluruh ilmunya kepada seng cucu, Wijayasura. Sedangkan Wijayasura menurunkan seluruh ilmunya kepada kedua muridnya, yaitu Purbapati dan Nini Galih. Suami istri ini sebenarnya mempunyai tiga anak, Durga Wati, Begawan Sangga Mega dan Raja Nujum. Tetapi ternyata dari ketiga anak itu tak ada yang kuat menerima seluruh ilmu Purbapati dan Nini Galih, sebab ilmu itu sudah berkembang menjadi lebih dasyat lagi. Akhirnya, Purbapati punya murid Kisabawana alias Gilatuak, yang kuat menerima seluruh ilmu warisan Purbapati. Sedangkan Nini Galih mempunyai murid Nawang Tresni alias Bidadari Jalang, yang ternyata kuat juga menerima seluruh ilmu Nini Galih itu. Kini seluruh ilmu yang ada pada Gilatuak dan Bidadari Jalang diturunkan kepada pemuda tanpa pusar yang punya wajah ganteng dan menawan hati setiap wanita, yaitu Suto Sinting alias Pendekar Mabuk. Ternyata Suto Sinting mampu menerima dua warisan ilmu yang sudah dikembangkan sebegitu dasyatnya. Kekuatan Suto menerima seluruh ilmu itu dikarenakan ia terlahir tanpa pusar. Manusia tanpa pusar ditakdirkan mempunyai kekuatan yang luar biasa dibanding manusia yang punya pusar. Kesempatan menurunkan seluruh ilmunya itu sangat sulit didapatkan oleh Gilatuak maupun Bidadari Jalang. Hanya bocah tanpa pusar yang sanggup menerima kedasyatan ilmu mereka. Lalu, mereka pun berebut bocah tanpa pusar ketika mereka menemukan Suto Sinting ketika diketahui bahwa perut Suto ternyata datar tanpa lubang pusar sedikitpun. Akhirnya mereka sepakat untuk sama-sama menurunkan ilmu mereka kepada Suto, dan saat itulah Bidadari Jalang masuk dalam aliran putih, bakal serial pendekar mabuk dalam mie episode, bocah tanpa pusar. Suto Sinting menganggap Gilatuak bukan saja sebagai guru, dan Bidadari Jalang bukan saja sebagai bibi guru, tetapi kedua tokoh sakti itu sudah dianggap sebagai ayah dan ibunya sendiri. Sebab sejak berusia sekitar tujuh tahun, Suto Sinting sudah tidak mempunyai ayah ibu dan keluarga lain. Seluruh keluarganya dibantai habis oleh si Kombang Hitam, tokoh sesat yang menjadi ketua begat cinta. Di tangan si Gilatuak dan Bidadari Jalang, Suto dirawat dan diasuh, lalu dibesarkan menjadi seorang pemuda yang mempunyai kesaktian gila-gilaan. Karena ilmunya yang gila-gilaan itulah, maka nama asli Suto Wijaya diganti dengan nama Suto Sinting. Yang Sinting bukan orangnya, tapi ilmunya. Kabar sakitnya Gilatuak diterima Suto Sinting dari seorang tokoh tua aliran putih yang dikenal dengan nama Kisanupati, atau lebih dikenal dengan julukan si Tua Bangka. Waktu itu, Tua Bangka sedang berkunjung ke rumah adiknya yang bernama si Kusir Hantu. Pondok kediaman Kusir Hantu ada di Lembah Seram. Kala itu, Suto Sinting sedang berada di semak-semak bersama gadis yang telah diselamatkan dari kutukan nyai ronggeng iblis itu. Andai saja saat itu Suto gagal merebut bunga kecubung dadar, tentunya gadis cantik yang bernama Tenda Biru itu tetap menjadi gadis tanpa ragalah hanya akan mempunyai suara tanpa dapat dinikmati kecantikannya. Karena, gadis cantik berambut pendek depan dan belakangnya panjang sepinggang sangat berterima kasih kepada pendekar mabuk. Seandainya aku tak berpertemu denganmu, barangkali sampai sekarang aku masih seperti hantu yang bergentayangan, ujar Tenda Biru yang mengenakan jubah tanpa lengan warna biru itu. Seandainya kau hantu, kau adalah hantu yang paling cantik di antara para hantu dan setan gentayangan, puji pendekar mabuk membuat si gadis berdada montok itu mencibir. HMM. Rupanya kau bukan saja berilmu tinggi namun juga pandai merayu wanita, bocah sinting. Aku tidak merayu, Tenda Biru. Dengan setulus hatiku katakan, kau memang cantik. Matamu membelalak indah, bibirmu ranum mengemaskan, hidungmu mancung, dadamu juga mancung. Tanda petik. Ih, kau ini Tenda Biru tersipu, ia menyenggol lengan Suto dengan pundaknya. Pendekar mabuk tertawa lirih, lalu merangkul si gadis dari samping kiri. Saat itu mereka masih duduk di bawah pohon bersemak kerapat, menikmati cahaya rembulan yang menyinari ke bumi bagai menaburkan suasana romantis. Dingin sekali malam ini, ucap Tenda Biru pelan. Kau dingin juga? Ya. Tapi sekarang agak hangat. Kenapa bisa begitu karena tubuhku rapat dengan tubuhmu, sambil Suto mempererat pelukannya? Ya, memang agak hangat. Sayang kehangatan ini tak bisa kumiliki selamanya. Aku punya firasat, bahwa keindahan seperti saat ini akan pergi dariku, cepat atau lambat. Mengapa kau tak menikah saja, Tenda Biru? Kau akan memiliki kehangatan dan keindahan seperti ini jika kau menikah. Belum ada lelaki yang mampu meluluhkan kekerasan hatiku, menyinari di bumi bagai menaburkan suasana romantis kecuali kau, bocah sinting. Pendekar manapun tak pernah ada yang mampu membuatku sebahagia ini. Seandainya ada, mungkin sudah sejak dulu aku menjadi seorang istri. Kau harus berusaha melunakan hatimu sendiri agar tidak menjadi kendala dalam perjalanan cintamu mendatang. Tidak bisa, bocah sinting. Pria yang kuidam-idamkan adalah pria sepertimu. Sedangkan di dunia ini, pria yang sepertimu tidak ada kecuali kau seorang, bocah sinting, ucap Tenda Biru lirih, sambil matanya memandangi wajah tampan suto hingga hembusan napasnya dari hidung terasa menghangat di sekujur wajah pemuda itu. Akhirnya pemuda itu pun memandang Tenda Biru dengan lembut. Tutur katanya pun bernada bisik, seakan terlontar dari getaran hatinya yang berbunga-bunga. Kau akan menjadi seorang istri yang membuat suami betah tinggal di rumah, Tenda Biru. Kenapa begitu? Kau tidak membosankan. Kecantikanmu selalu segar dan membangkitkan gairah hidup, yang mana yang hidup pancing Tenda Biru dalam canda nyala tersenyum nakal. Apakah sekarang pun ada sesuatu yang hidup dalam dirimu, bocah sinting? Entahlah, aku tak memeriksanya. Bagaimana jika aku yang memeriksanya sambil tangan gadis itu mulai merayap nakal? Pendekar mabuk sengaja membiarkan, sampai akhirnya gadis itu menemukan apa yang dicari dalam debar-debar hatinya. Oh, benar apa katamu, bocah sinting? Hangat sekali. Apanya yang hangat? Genggaman tanganmu dipundaku. Ada yang lebih hangat lagi, apakah kau mau berikanlah, bocah sinting? Berikan yang lebih hangat lagi, suara Tenda Biru mulai mendesah dengan tangan meremas sesuatu yang mendebarkan hati itu. Suto pun memberikan yang lebih hangatlah mendekatkan bibirnya ke bibir Tenda Biru, kemudian bibir itu dikecu pelan-pelan. Bibir itu dipagut dengan gerakan sangat pelan, dan ditarik lepas dengan gerakan lebih pelan lagi. Hati Tenda Biru berdesir. Rohnya bagai melayang sampai ke ubun-ubun dan kembali lagi dalam kelegaan yang dalam. Mereka saling tetap kembali. Suto tersenyum lembut, tapi matuh, Tenda Biru mulai sayu. Bibirnya yang ranum masih merekah, dan akhirnya ia berkata dalam bisikan. Lagi, bocah sinting. Aku suka kecupan bibirmu. Tanda petik. Maka pendekar tampan itu pun memagut bibir ranum itu dengan pagutan sangat pelan. Kali ini pagutan itu dilakukan berulang-ulang, sehingga gairah Tenda Biru semakin terbakar. Akibatnya bibir si gadis melawan, memberikan reaksi balasan. Maka habislah bibir Suto sinting di lumatnya. Tangan kiri Tenda Biru pun semakin meremas, tangan kanannya menelusup di balik baju Suto, merayapi dada hingga menelusup ke punggung, mencipta kehangatan yang semakin menggelera. Kecupan Suto sempat lepas dari bibir Tenda Biru, namun kini kecupan itu merayap hingga keleher si gadis. Pagutan-pagutan hangat menyerang seluruh leher Tenda Biru, sehingga kenikmatan yang hadir membuat Tenda Biru mengerang bersama desah napas yang memburu. Oh, bocah sinting, teruskan ke bawah. Teruskan ke bawah, bocah sinting. Uuuuh, tanda petik. Kecupan itu pun merayap sampai ke bawah leher. Tenda Biru menarik penutup dadanya hingga dada itu menjadi bebas tanpa hambatan. Kecupan Suto akhirnya memasuki jalur bebas hambatan, membuat Tenda Biru memekik ditikam kenikmatan sambil kedua tangannya yang sudah berpindah ke punggung. Suto meremas kuat bagai menahan sebentuk keindahan yang ingin meledak. Oh, nikmat sekali, bocah sinting. Oh, tanganmu nakal, bocah sinting, tapi, oh, tapi teruskan kenakalan tanganmu itu. Oh, ambillah ini. Ambil, oh, yaah, yaah. Tanda Petik Tenda Biru semakin melebar, memberi kesempatan untuk tangan Suto agar semakin nakal dan semakin leluasa dalam kelincahannya. Tenda Biru kini berlutut supaya tangan Suto mudah mencapai sasaran keindahannya. Pinggul pun mulai meliuk-liuk mengikuti irama kemesraan yang ada di antara jemari Suto. Sementara itu, mulut Suto masih berkeliaran di jalur bebas hambatan itu, memagut-magut dengan kehangatan yang membuat jiwa Tenda Biru bagai terbang ke langit-langit ketujuh. Kemesraan itu tiba-tiba harus berhenti dan mereka semiunyikan diri sesaat. Karena mendadak mereka mendengar suara panciklobot yang memanggil dari kejauhan. Tenda Biru Suto Di mana kalian? Hai Tenda Biru, Suto Sinting Menjawablah kalian sekalipun kalian sibuk. Di mana kalian, sahabatku? Sial Panciklobot menuju kemari bisik Tenda Biru dengan nada dongkol sambil merapikan pakaiannya. Cepat bersikap lah wajar-wajar saja ya, tapi tanganmu lepaskan dulu. Oha, maaf, aku sampai lupa melepaskannya. Hai, hai 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 Tenda Biru tertawa geli melihat. Kegugupan Suto sampai lupa menarik tangannya. Ketika panciklobot menemukan mereka berdua keadaan mereka sudah lain. Mereka sama-sama duduk bersila, berhadapan, pejamkan mata, persis orang sedang semadi. Panciklobot tak berani berseru lagi ketika melihat mereka begitu. Oha, kalian sedang lakukan semadi? Aduh, maaf, aku tak mengerti. Panciklobot mundur dua langkah dengan rasa takut kena marah. Pendekar mabuk berlagak hembuskan nafas, lalu membuka mata, demikian pula dengan Tenda Biru. Mereka sama-sama memandang panciklobot. Ada apa? Panci tanya Suto sambil berdiri. Panciklobot agak gugup karena takut kena marah. Maaf, aku tak tahu kalau kalian sedang lakukan semadi. Sumpah mampus tujuh kali, aku tak sengaja mengganggu semadi kalian. Tak apa. Semadi kami sudah selesai. HMMM. Pesannya akan dimulai, tapi mereka menunggu kalian. Baik, kami akan kesana mereka pun bergegas ke pondok untuk merayakan pesta kemenangan. Dalam pesta kemenangan yang dimeriahkan dengan puluhan jagung bakar itu, hadir pula sikap pas mayat dan cucunya, Kelambu Petang. Kehadiran si tua bangka membuat Suto Sinting terkejut dan menjadi tegang setelah mendengar kabar sakitnya sang guru. Tanpa menunggu pesta kemenangan itu berakhir, pendekar mabuk segera mohon pamit kepada para tokoh tua dan para gadis cucu-cucu mereka itu. Sebaiknya kau berangkat besok pagi saja, Suto. Malam ini beristirahatlah dulu di sini, ujar pematang hati, cucu dari si kusir hantu. Aku tidak bisa pejamkan mati jika mendengar guru sedang sakit, kata Suto Sinting. Bagaiku tak ada waktu yang tak bisa ditangguhkan jika ku dengar guru sedang sakit, sekarang juga aku harus berangkat ke jurang lindu. Tenda biru segera menimpali, kalau begitu kita berangkat berdua sekarang juga, Suto. Aku sudah siap. Tidak, tenda biru. Aku tak ingin merepotkan dirimu. Tetaplah tinggal di sini bersama kusir hantu, mematang hati, mahligai sukma serta panji klobot. Tapi aku sudah berjanji ingin mengabdi padamu karenakah sudah berhasil pulihkan keadaanku, Suto. Tenda biru agak ngotot. Kau punya janji dengan mengajarkan sejurus dua jurus ilmu kepada panji klobot. Penuhi dulu janjimu kepada panji klobot, setelah itu jadilah abdiku sesuai keinginanmu. Tenda biru tak bisa memaksa diri. Walau ia merasa masih berhutang budi kepada Suto atas keberhasilan Suto membebaskan dirinya dari kutukan Nyai Ronggeng Iblis itu, tetapi tenda biru kali ini terpaksa harus menangguhkan balas jasanya untuk sementara waktu. Lah harus bisa menganggap dirinya tak pernah dibebaskan dari kutukan ilmu hitamnya Nyai Ronggeng Iblis, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Gadis Tanpa Raga. Zlaab. Dengan menggunakan jurus gerak siluman yang kecepatannya menyamai kecepatan cahaya itu, pendekar mabuk akhirnya tinggalkan lembah seram dan segera menuju ke jurang lindu, tempat kediaman gila tuak dalam mengasingkan diri dari kancah dunia persilatan itu. Gelap malam ditembusnya, hutan lebat diterjangnya, gerakan yang begitu cepat seakan mampu menembus gunung batu dan menyeberangi jurang selebar dan sedalam apapun. Gerakan cepat itu menunjukkan bahwa Suto Sinting sangat mencemaskan keselamatan jiwa Sangguru yang sedang sakit. Tiba di jurang lindu, ternyata hari sudah menjadi pagi, matahari sudah menggeliat bangkit dari peraduannya. Tetapi dalam diri Suto tak ada rasa kantuk dan lelah sedikitpun. Pusat perhatian dan kecemasannya tertuju pada sakitnya Sangguru, sehingga Suto Sinting langsung saja menerabas curahan air terjun yang masih membawa uap dingin bagai gunung es yang mencair. Zlaab. Curahan air terjun itu ditembus dengan cepat, dan dibalik curahan air terjun berngarai cukup tinggi. Itulah terdapat gua yang digunakan sebagai tempat kediaman si gila tuak dalam pengasingannya. Kemana saja kau? Bibi guru, Suto segera memberi hormat kepada bida dari jalang. Setelah itu ia melepas bumbung tuaknya yang ada di punggung. Susah payah aku mencarimu, tapi tak pernah ku dengar kabarmu. Bibi guru, aku baru saja menolong melepaskan kutukan yang menimpa diri seorang gadis, murid sahabat guru sendiri. Kau tolong orang lain tapi kau biarkan kakek gurumu terkapar tanpa daya begitu. Apakah itu murid yang baik dan berbudiluhur? Maaf, Bibi guru, Suto sinting agak takut dimarahi bida dari jalang, bahkan memandang wajah bida dari jalang pun tak beranilah menunduk, bermainkan tali bumbung tuaknya. Kakek guru dalam keadaan koma, apa artinya koma, Bibi guru? Nyawanya cekak jawab bida dari jalang tanpa senyum, tegas dan berharisma tinggi. Beliau menderita sakit sudah lama. Kau selalu ditanyakan, dan aku selalu gagal mencarimu. Pendekar mabuk segera mengangkat wajah, memandang ke arah pembaringan. Di sana tampak si gila tuak dalam keadaan berbaring berselimut tebal dari kulit dinatang. Wajahnya tampak cekung dan bercat pasi. Kakek tanda seru Suto sinting bergegas hampir di pembaringan itulah segera berlutut dan mencium kaki si gila tuak. Kakek guru, ampunilah aku. Aku tidak tahu kalau kau sakit, kakek guru. Kalau aku tahu, tak mungkin aku mengutamakan keselamatan si tanda biru daripada keselamatanmu, kakek. Sebutan kakek memang sudah sejak kecil dilakukan oleh Suto terhadap gila tuak. Karena ketika itu, Suto belum tahu bahwa orang yang menyelamatkan dirinya dan memungutnya itu akan menjadi guru dalam seluruh hidupnya. Karenanya, sampai sekarang Suto sering memanggil gila tuak dengan sebutan kakek guru atau kadang guru saja, atau juga kadang kakek saja. Sedangkan kepada bida dari jalang yang dulu dianggap sebagai bibinya sampai sekarang dipanggilnya bibi guru. Tiba-tiba lengan Suto digenggam seseorang. Ternyata bida dari jalang yang menggenggam dan menariknya agar berdiri jauhi pembaringan. Jangan ganggu dulu kakek gurumu itu. Sudah beberapa malam beberapa hari tak bisa tidur. Sekarang biarkan beliau tidur dulu. Baik, bibi guru. Tapi bolahkah aku tahu apa penyebab sakitnya kakek guru ini? Aku tak tahu. Yang jelas sudah kucoba untuk semiluhkan dia, tapi tak berhasil. Bahkan tabib awan putih sudah kupanggil, lalu mencoba semiluhkan dia, tapi juga tak berhasil. Resi wulung dading baru kemarin datang dan mencoba salurkan hawa saktinya, namun tak membuat kakek gurumu sehat kembali. Pendekar mabuk menggut-manggut sambil pandangi wajah sang guru yang sangat menyedihkan itu. Hati Suto Sinting seakan ingin meratap dalam tangis melihat gila tewak sepucat dan sekurus itu. Hatinya bagai diiris-iris memakai pedang pemenggal kepala, jantungnya nyari bagai dicongkel-congkel memakai ujung klurif. Dalam wajah dukanya, Suto pun akhirnya bicara dengan batinnya sendiri. Jika para tokoh sakti dan tabib berilmu tinggi tak mampu semiluhkan sakitnya kakek guru, apalagi aku? Pasti sakitnya kakek guru ini bukan sembarang penyakit, sehingga tidak sembarang obat bisa dipakai untuk mengusir penyakitnya. Jangankan mengusir penyakit, menggertak penyakit pun belum tentu bisa dilakukan oleh sembarang obat. Tuaku sendiri rasa-rasanya tak akan bisa menolongnya. Agaknya bida dari jalang dapat membaca jalan pikiran Suto Sinting. Maka ia segera bicara kepada muridnya yang gagah perkasa itu dengan suara berbisik pelan. Tak ada salahnya jika kau coba semiluhkan penyakit kakek guru dengan tuak saktimu itu. Ah, bibi guru, mana mungkin tuaku bisa semiluhkan beliau? Bukankah si wulung gading yang sakti itu pun tak mampu semiluhkan beliau? Coba saja, siapa tahu bisa. Aha, Suto mendesah dengan hati ciut. Waktu itu, gila tuak segera terbatuk-batuk. Ia terbangun dari tidurnya. Batuk-batuknya itu berkepanjangan sehingga dibantu bangun oleh seng murid. Uhuk, 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 huek gelat tuak muntah. Bida dari jalang dan Suto Sinting tidak ikut muntah, namun justru terbelalak kaget melihat darah kental keluar dari mulut si gelat tuak. Darah itu berwarna merah kehitam-hitaman. Celaka. Dia sudah memuntahkan darah penjemput aja lucap bida dari jalang pelan sekali di samping Suto Sinting. Pemuda berbaju coklat tanpa lengan dan celana putih kusam itu menjadi semakin tegang dan diliputi kecemasan sangat kuat. Kakek guru, aku datang, kek. Tanda petik. HMM, masa bodoh, ujar gila tuak tanpa wibawa lagi. Aku mau babo Saza. Lalu ia berbaring. Kembali, seakan acuh tak acuh kepada muridnya. Hal itu membuat hati pendekar mabuk menjadi sedih dan wajahnya pun tampak sayu sekali. Jangan sakit hati, memang begitulah sikap kakekmu belakangan ini. Seperti anak kecil, bujuk bida dari jalang. Berikan tuakmu padanya. Minumkan tuak ke mulutnya. Sia-sia saja, bi, gumam Suto Sinting, walau akhirnya ia mencoba meminumkan tuak ke mulut sang guru yang melongo itu. Tetapi ketika tuak tertelan oleh sang guru, ternyata tuak itu justru membuat sang guru terbatuk-batuk lagi. Uhuk, uhuk, uhuuuuek. Piook. Darah kental menghitam semakin banyak dimuntahkan oleh si gila tuak. Napas tokoh tua itu semakin terengah-engah. Pendekar mabuk dan bida dari jalang bertambah tegang. Apa-apaan kau ini, hah? Orang tua alit malah disuluh inum uaka. Anti aku abuk, olol. Gila tuak mengomel dengan napas ngos-ngosanlah menyeringai sambil pegangi dadanya sebagai tanda bahwa dadanya terasa sakit sekali. Pendekar mabuk tak bisa berkata apapun kecuali meminta maaf atas tindakannya tadi. Maafkan aku, kakek guru. Tanda petik. Lalu ia berbisik kepada bida dari jalang. Apa ku bilang tadi, bi? Sia-sia saja pengobatan menggunakan tuaku ini, bukan? Bida dari jalang hanya tarik napas pertanda sangat prihatin melihat kenyataan itu. Lalu, ia berkata dengan suara datar dan pelan. Setidaknya, sebagai muridka sudah mencoba menolong sembuhkan guru. Oh, bidik guru, lihat, kakek guru telah tertidur lagi. Cepat sekali ia tertidur dengan nyenyak, sepertinya tak pedulikan kehadiranku di sini. Atau, mungkin kakek guru sudah tidak membutuhkan kehadiranku lagi? Jangan beranggapan seperti itu. Besarlah permaklumanmu untuk orang yang sakit dan kembali menjadi seperti anak kecil begitu, soto. Tiba-tiba seberkas bayangan melesat masuk dari pintu gua yang tertutup curahan air terjun itu. Selaap. Jaleek. Sosok bayangan itu kini menampakkan diri. Ternyata ia seorang lelaki tua berbadan kurus, mengenakan jubah kuning dan celana biru lah mempunyai rambut putih panjang sepunda tanpa ikat kepala, seperti potongan rambut soto sinting. Uhuk, uhuk, ahak, ahak, oho-ohuk tokoh yang baru datang itu langsung batuk dengan berbagai irama begitu menampakkan diri. Dari irama batuknya, soto sinting dan bidadari jalang segera mengenali bahwa tamu yang berusia sekitar 90 tahun itu tak lain adalah tokoh aliran putih yang bernama Beraja Musti alias Batuk Maragam. Selamat datang ke jurang lindu, Beraja Musti sapabida dari jalang dengan tegas dan berwibawa. Ku dengar si gila tuak sakit, uhuk, 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 ehheek, cuih. Batuk Maragam terngahengah bagaikan kecapekan menyentakan suara batuknya tadilah melirik ke arah pembaringan, memandangi si gila tuak yang tetap tertidur bagai tak merasa terganggu oleh suara batuk tadi. Aku sendiri baru saja datang dan gagal mengobatinya, Ehang Beraja Musti, kata soto sinting yang memang sudah kenal dengan si batuk maragam itu, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Perisendang Keramat. Ehang? Sejak kapan kau panggil aku Ehang? Biasanya kalau panggil cuma batuk maragam, batuk maragam, eh, sekarang pakai Ehang segala, gerutu batuk maragam membuat suara soto sinting hanya bisa tundukkan kepala, tak berani tersenyum atau menimpali dengan kata-kata. Aku cuma mau coba obati sakitnya si gila tuak. Aku harap kau berhasil ujar bida dari jalang. WS. Muncul lagi tokoh lain yang datangnya bagaikan angin, tau-tau muncul dalam bentuk letupan asap, dan ketika asap sirna, tampak sosok tubuhnya yang gemuk, berpakaian kain kuning pula dengan corak pakaian seorang biksu. Tamu gemuk itu berkepala gundul, mengenakan kalung tasbih putih sebesar kelereng sepanjang perut. Tamu itu mempunyai jenggot panjang, kunis dan berwok warna putih huban merata. Selamat datang, Badranaya Sapa Bida dari jalang mewakili tuan rumah di situ. Selamat datang, Ehang si Badranaya soto pun menyambutnya penuh hormat. Tokoh itu ternyata adalah resi Badranaya, yang mengasingkan diri di puncak gunung wakas, gurunya seorang pemuda sebaya soto bernama Darah Prabu, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Gadis Buronan. Tabib awan putih singgah ke tempatku dan mengabarkan sakitnya si gila tuak. Jika tak ada yang mampu sembuhkan, maka aku akan mencoba menyembuhkannya dengan tasbih pusak aku ini seraya resi Badranaya melepaskan kalung tasbihnya itu. Nanti dulu cegah batuk maragam. Aku datang lebih dulu, jadi kau boleh coba sembuhkan gila tuak jika aku gagal sembuhkan dia. Uhuk, uhuk, oho wek. HMM. Kau sendiri tak bisa sembuhkan penyakit bengekmu itu, mana mungkin bisa sembuhkan sakitnya si gila tuak? Jangan menghinaku, Badranaya. Nanti ku tampar mulutmu. Cobalah kalau kau mampu. Hei, hei, kalian kesini mau numpang bertarung apa mau coba sembuhkan saudaraku sergah bida dari jalang melerai ketegangan di antara kedua tamunya itu. Tiba-tiba terdengar suara gila tuak dalam keadaan tetap tidur. Jangan berisik, ada orang sakit. Semua memandang kaget ke arah gila tuak. Dia bisa bicara lancar dan jelas bisik bida dari jalang dengan wajah tegang. Mereka pun mendekat, tapi saling berkerudai setelah tahu bahwa si gila tuak ternyata sedang tertidur nyenyak. Lalu, siapa yang bicara tadi? Pikir mereka masing-masing. Apakah kau mendengar suaraku? Kakang gila tuak resi badrana ya coba menyapa, tapi tak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, ketika semua orang memandang mulut gila tuak yang terkatu perapat, mereka mendengar suara gila tuak bicara tanpa gerakan mulutnya. Suara itu bagai suara gila tuak dalam keadaan sehat, seperti biasa. Muridku, cepat pergi dan carilah tuak dewata sebagai penyembuh sakitku. Hanya tuak dewata yang bisa menyambung nyawaku nantinya. Tapi jika kau gagal dapatkan tuak dewata, maka aku pun akan kembali ke pangkuan yang mahasuci. Bida dari jalang dan yang lainnya saling pandang penuh keheranan. Batin mereka saling berkata, aneh gila tuak bicara tanpa gerakan bibirnya dan tanpa buka mulut sedikitpun. Ilmu apa yang dimilikinya? Suaranya bisa terdengar nyata melalui gendang telinga, bukan melalui batin. Tiba-tiba sebuah suara segera terdengar di belakang mereka. Rupanya ada seorang tamu baru yang datang tanpa permisi maupun tanpa memberi perlambang. Tamu itu juga seorang tokoh tua berpakaian serba putih. Rambutnya putih panjang acak-acakan. Kulit dan wajahnya berwarna pucat. Kukunya panjang berwarna putih juga. Usia tamu itu sebaya dengan resi badra naya dan batuk maragam, yaitu sekitar 90 tahun. Suto dan yang lainnya mengenali tamu yang muncul nangyata diketahui itu sebagai tokoh tua yang berjuluk setan merakyat, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Tabib Darah Tuak. Tokoh inilah yang memberikan ilmunya kepada Suto Sinting bernama ilmu atau jurus pranasukma yang membuat Suto Sinting dapat memindahkan benda atau melemparkan musuh, atau pula menghancurkan sesuatu dengan kekuatan batin, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Setan Rawa Bangkai. Setan merakyat tiba-tiba saja berkata, roh sejatinya si Sabawana telah bicara kepada kita. Jadi jangan heran jika mulut dan bibir Sabawana tidak bergerak namun kalian mendengar suara aslinya, karena yang bicara adalah roh sejati si Sabawana sendiri. Bapak Guru Murdawira Tanda Salusuto segera menyambut dengan sebentuk hormat sederhana namun cukup menyenangkan hati si Setan Merakyat. Kebiasaan munyelonong masih saja kau pelihara, Murdawira gerutu batuk maragam, setelah itu terbatuk-batuk sesaat. Sebenarnya aku tadi ingin memberi salam kepada kalian. Tapi berhubung tiba-tiba aku dengar suara roh sejatinya si Sabawana, jadi aku diam dulu sampai roh sejati itu selesai bicara. Bida dari jalang yang merasa tak asing lagi dengan wajah si Setan Merakyat karena memang sudah mengenal sejak dulu, kini segera dekati sang tamu yang baru datang itu. Kau dengar dia menyebutkan nama Tuak Dewata tadi? Ya, aku dengar jawab Setan Merakyat. Tapi jangan tanyakan di mana Tuak Dewata itu berada, aku sungguh tak tahu, nawang tersni. Berani dipeluk seribu janda bah nol, aku tetap tidak tahu menahu tentang Tuak Dewata itu. Aku sendiri tak tahu, ujar bida dari jalang. Tapi barangkali Badranaya atau Beraja musti mengetahui tentang Tuak Dewata itu. Hersi Badranaya menyahut, aku juga tidak tahu. Kalau aku tahu, sudah ku bimbing Suto pergi ke tempat di mana Tuak Dewata itu berada. Batuk Maragam segera menimpali. Aku, sendiri baru sekarang mendengar kata Tuak Dewata. Oh, aku jadi malas mau mencoba-coba semiluhkan si gila Tuak, karena sepertinya tak ada obat lain yang bisa semiluhkan sakitnya kecuali Tuak Dewata itu. Dan, murid angkaku itulah yang diwajibkan mencarinya, timpal Setan Merakyat sambil berjalan tertatih-tatih mendekati Suto Sinting. Tapi, tapi ke mana aku harus mencari Tuak Dewata itu, bibiguru? Bida dari jalang tarik napas dalam-dalam, kemudian mendekati pembaringan dan bertanya kepada gila Tuak yang masih terhidur. Dapatkah kau sebutkan nama tempat untuk dapatkan Tuak Dewata itu, Sabawana? Ternyata pertanyaan itu tak mendapat jawaban apapun. Bahkan bunyi dengkurnya gila Tuak pun tak ada. Bida dari jalang menghempaskan napas lagi sambil kembali dekati Suto Sinting. Aku sendiri baru sekarang mendengar dia sebutkan nama Tuak Dewata itu. Setan Merakyat menimpali, ku rasa ini sebuah tantangan bagi seorang murid sepertimu, Suto. Kalau kau bisa menolong orang lain dengan kesulitan apapun, sekarang kau ditantang, mampukah kau menolong gurumu dengan kesulitan seperti ini? Ku rasa ini bukan sekadar tantangan, sahut resi badranaya, tapi merupakan bencana bagi pendekar mabuk yang akan kehilangan guru utamanya jika tak dapat mencari Tuak Dewata itu. Tenang saja, ujar resi batuk maragam. Aku akan membantumu berpikir memecahkan teka teki ini, Suto Sin, Uhuk, Uhuk, Ehek, Ehek, Uhuu, Hoaayat, SSSTTT. Berisik sentak resi badranaya kepada batuk maragam. Yang dibentak bersungut-sungut, namanya orang batuk, ya berisik. Kalau yang tidak berisik orang mati pendekar mabuk, Bida dari jalang, dan yang lainnya akhirnya sama-sama termenung memikirkan tentang Tuak Dewata itu. Pendekar mabuk mulai merasa dihadapkan oleh tantangan yang seakan melecehkan dirinya. Baru saja dia dibuat pusing mencari bunga kecubung dadar untuk menolong si gadis tanpa raga itu, sekarang dia harus mencari sesuatu yang tak diketahui tempatnya. Bahkan tanggung jawabnya di dalam perkara ini lebih besar. Daripada mencari bunga kecubung dadar. Benar kata Bapak Guru Murdawira, ini sebuah tantangan bagiku. Kalau biasanya aku berhasil mencarikan sesuatu yang amat keramat untuk menolong jiwa seseorang, sekarang aku ditantang untuk mencari sesuatu yang amat keramat untuk selamatkan jiwa guruku sendiri. Aku yakin, Tuak Dewata itu sesuatu yang amat keramat, sampai-sampai beberapa tokoh sakti di sini tidak mengetahuinya, kata Suto membatin. Lalu ia berkata kepada Bibi Gurunya, Bibi Guru, apapun yang terjadi, di manapun letaknya, aku tetap akan mencari Tuak Dewata itu. Akanku hadapi tantangan ini, untuk buktikan kepada mereka bahwa aku bukan saja bisa selamatkan jiwa orang lain, tapi juga bisa selamatkan jiwa guruku sendiri. Aku bangga dengan tekadmu. Kapan-kapan kalau Bibi Guru sakit, aku juga akan berusaha selamatkan jiwa Bibi Guru. Kau menyumpahiku, bocah nakal bidadari jalang segera menjewer telinga Suto Sinting. Suto ketakutan. Ampun, Bibi, maksudku, maksudku, aku pun punya rasa bakti dan hormat kepadamu, Bibi Guru. Tokoh tua yang lain hanya tersenyum-senyum sambil palingkan wajah, seakan tak mau melihat pendekar sakti di marahi gurunya. Berangkat dan cari sekarang juga Tuak Dewata itu, perintah didadari jalang dengan tegas. Jika kau berhasil dapatkan Tuak Dewata, maka pantaslah jika kau mendapat gelalar murid mahasujud dan jurus candra geniku patut kuturunkan padamu. Mohon pamit sekarang juga, Bibi Guru kata Suto dengan tegas dan berapi-api. Mohon doa restu, Bapak Guru Murdawira, Eyang Beraja Musti, Eyang Arsi Badranaya dan, aku pun mohon doa restu juga kepadamu, Bibi Guru nan cantik jelita pelumpuh hati semua pria serta. Tanda petik. Cukup hardik bidadari jalang dengan metu melebar, membuat Suto Sinting sadar dengan ucapannya yang telah berlebihan dan melantur itu. Kawakan kehilangan kepala jika punya kebiasaan melantur seperti itu. Ampun, Bibi Guru. Tanda bintang. 2. Baru saja keluar dari gua di balik curahan air terjun itu, tiba-tiba pendekar mabuk terpental oleh sebuah pukulan tenaga dalam jarak jauh yang cukup berbahaya. Gerakan Suto Sinting yang sedang melayang menuju ke daratan itu bagaikan dihempas angin badai yang padat, punggungnya terasa disodok dengan sebatang pohon besar. Buuh. Sodokan itu seperti ingin mematahkan tulang punggung dan menyumbat jalan pernapasan. Hei, aga Suto Sinting tak bisa berteriak ataupun memekik kesakitan. Suaranya tertahan di tenggorokan bersama napas yang sukar dihembuskan. Tubuhnya, sendiri melayang cepat dan mementur pohon kering yang sudah tak berdaun lagi itu. Beruk, keraak. Pohon itu hampir patah total. Bagian yang ditabrak tubuh Suto Sinting menjadi retak separuh bagian. Ini menandakan betapa kuatnya tenaga dalam yang menghempaskan tubuh Suto Sinting hingga pohon pun nyaris tumbang seketika. Pendekar mabuk yang menyandang bumbung tuaknya di punggung terpaksa jatuh tengkurap dengan wajah mencium tanah dan tubuh menggeliat pelan sekali. Dadaku, oh ha, dadaku bagaikan mau jebol, padahal yang terkena serangan adalah punggungku. Oh, gila. Penaganya siapa ini yang membuatku sukar bernapas begini? Jurus apa ini yang membuat jantungku bagai mau pecah rasanya? Uuh, pendekar mabuk mencoba untuk bangkit dengan hati menggerutuk penuh kemarahan yang terpendam. Dalam keadaan setengah merangkak, pandangan matanya berhasil menangkap sesosok tubuh kurus berjubah hitam. Tepian kain jubah hitam itu dilapisi kain kuning emas yang sama dengan warna kain celananya. Oh, siapa orang itu? Aku baru melihatnya kali ini pikir Suto Sinting sambil tetap mencoba untuk bangkit. Heh, 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 heh. Ku sangka kasih gila tuak, tidak taunya hanya bocah ingusan. Wah, tekor kalau begini caranya. Jurus rap getih ku sia-sia kenai tubuh bocah ingusan begini. Kalau tahu kau masih ingusan, lebih baik ku tendang saja tadi biar terjungkal ke sungai itu, nak. Orang tua itu tidak menyerang Suto Sinting lagilah hanya memandangi sambil teleng-geleng kepala dengan cengar-cengir bersikap meremahkan Suto. Sementara itu, Suto Sinting berusaha meraih bumbung tuaknya, lalu menegaknya beberapa teguk dalam keadaan satu kaki berlutut. Orang berkumis dan berjenggot abu-abu itu membiarkan Suto Sinting menenggak tuak, sepertinya dia tak tahu kehebatan tuak dari bumbung bambu itu yang mampu sembuhkan luka dan hilangkan rasa sakit dalam waktu sangat singkat. Setelah menenggak tuaknya, badan Suto menjadi enteng dan terasa segar. Rasa sakit di dada dan punggung berangsur-angsur hilang, ia berdiri memandangi lelaki tua berusia sekitar 80 tahun. Lelaki itu berambut sepundak warna abu-abu, tapi kepala bagian depannya botak licin. Tubuhnya yang kurus itu disangga dengan tongkat hitam berkepala kobra kembar. Dilihat dari tampangnya yang menyeringai, ia tampil sebagai tokoh yang tidak mementingkan wibawa dan suka meremahkan orang lain. Mengapa kau menyerangku? Pak tua, siapakah sebenarnya tegur pendekar mabuk dengan meta menatap penuh waspada? Kusangka kasih gila tuak, sebab kau membawa bumbung tuak. Kalau saja kasih gila tuak, maka saat ini juga nyawamu akan ku cabut. Untung saja kau bukan si gila tuak. Hati pemuda tampan berdada kekar dan bidang itu menjadi panas mendengar ucapan tokoh beralis tipis itu. Namun rasa panasnya hati masih bisa disembunyikan, sehingga Suto Sinting kelihatan tetap tenang menghadapi orang setua itu. Yang ku tanyakan tadi, siapa dirimu, pak tua? Kau pasti orang baru di Rimba Persilatan. Sehingga tidak mengenali ciri-ciriku ini ujar si jubah hitam. Ketahuilah, nak, aku inilah yang bernama pendeta Amor alias Anti Modar. Aku berasal dari selat darah, sengaja datang kemari karena mendengar si sombong gila tuak dalam keadaan sakit parah. Apa maksudmu datang kemari? Oh, jelas mau membunuh si gila tuak. Hi, hi, hi. Mumpung dia sakit, aku harus segera membunuhnya. Bukan saja karena aku menyimpan dendam kepada si gila tuak, karena dia telah menewaskan kakakku pada masa 45 tahun yang lalu, tapi juga karena menggunakan aji mumpung. Hi, 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 hi. Orang itu tertawa sambil garuk-garuk kepala. Sikapnya sangat memuakan bagi Suto Sinting, namun untuk sementara ini Suto hanya bisa menahan rasa muak dan membiarkan pendeta Amor berceloteh lagi. Aji mumpung itu maksudku, mumpung gila tuak sakit parah, berarti kekuatan saktinya berkurang. Kalau aku berhasil membunuhnya, maka namaku akan berada di urutan teratas dalam daftar nama-nama tokoh sakti di Rimba Persilatan. Berarti aku menggantikan kedudukan si gila tuak. Itu yang dinamakan siasat jitu dari orang berotak cerdas sepertiku ini, anak muda. Heh, 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 hiyeyeh tawanya semakin memerahkan telinga Suto Sinting. Pendeta Amor, ketahuilah, biarpun gila tuak dalam keadaan sakit, kau tetap tak mungkin bisa membunuhnya. Jangankan membunuhnya, menjamahnya pun tak mungkin bisa. Loh, kenapa begitu? Karena muridnya tak akan izinkan siapapun mendekati gila tuak dengan maksud jahat seperti maksudmu. Oh, jadi gila tuak itu punya murid, oh? Lah, kok aku baru tahu sekarang, ya? Heh, 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 ya garuk-garuk kepala lagi. Kalau begitu selama ini aku sudah terlalu lama mengasingkan diri mempertinggi ilmu dan cukup lama juga mempelajari jurus sakti dari kitab pusaka peninggalan moyangku. Wah, wah, wah. Kurang ajar juga si gila tuak, sudah berani punya murid segala. HMM, ngomong-ngomong, siapa muridnya si gila tuak itu, nak? Kalau perlu, ku habisi juga nyawa si murid itu. Kalau kau ingin tahu siapa muridnya si gila tuak, akulah muridnya si gila tuak sambil suto menepuk dada dengan geram sendiri. Pendeta Amor terkejut. Loh, jadi kau sendiri yang diangkat sebagai murid si gila tuak? Ah, mana mungkin tanda seru pendeta Amor mencibir. Murid gila tuak tidak akan setangguh itu. Kau tadi telah menerima jurus rap getihku. Jika kau muridnya si gila tuak, pasti tubuhmu akan segera menjadi hangus dan darahmu kering, lalu kau modar. Tapi karena kau sekarang masih hidup dan bahkan tampak segar, maka aku tak yakin bahwa kau adalah murid si gila tuak. Terserah pendapatmu, pendeta Amor. Tapi ku sarankan padamu, sebaiknya pulanglah ke selat darah dan batalkan niatmu untuk menggantikan kedudukan si gila tuak sebagai tokoh tertinggi di rimba persilatan ini. Usahamu akan sia-sia, bahkan bisa jadi akan membuat nyawamu melayang di tangan murid si gila tuak ini. Buuk. Suto Sinting menepuk dadanya lagi. Tetapi tepukan dada dan saran itu justru ditertawakan oleh pendeta Amor. Tawanya jelas-jelas tawa yang meremahkan kesaktian Suto Sinting. Heh, 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 hiyeh. Bocah kemarin sore kok mau coba-coba menggertaku. Apakah kau pikir aku langsung mengkerut dan merasa takut? Oh, sama sekali tidak, anak muda. Sama sekali tidak. Itu mimpi namanya. Pendeta Amor maju dua tindak, kini jaraknya dengan pendekar mabuk hanya lima langkah. Pandangan mati si pendeta Amor tampak menyepelekan sekali orang yang dihadapinya, seakan sangat melecehkan usia muda yang dimiliki pendekar mabuk itu. Bahkan dengan jumawanya ia berkata kepada Suto. Gila Tawak sebetulnya tidak punya nyali. Ilmunya tidak seberapa tinggi. Tapi ia punya keberuntungan besar dalam hidupnya. Keberuntungan itulah yang membuat Gila Tawak kelihatannya sakti, selalu unggul dalam pertarungan, dan selalu terhindar bahaya yang datang. Padahal jika keberuntungannya itu sudah tidak ada, maka ilmu yang dimiliki Gila Tawak itu belum ada sekuku hitamnya dengan ilmu yang kumiliki. Nak hentikan celotehmu, pendeta Amor sergah pendekar mabuk dengan suara makin tegas, menandakan hatinya semakin panas mendengar rocahan tokoh tua bermata kecil itu. Anak muda, kau seorang pemuda yang tampan, gagah, tubuhmu kekar, gerakanmu tadi kulihat sepintas cukup lincah. Kutawarkan jika kau mau menjadi muridku, aku tak keberatan menerimamu dan menurunkan semua ilmu ku padamu. Aku senang punya murid segagah dan sekekar dirimu, anak muda. Karena dongkolnya mendengar celoteh si pendeta Amor akhirnya pendekar mabuk sengaja berkata dengan nada sombong, walau hati kecilnya menentang kesombongan itu. Jika kau bermaksud menjadi guruku, mampukah kau mengalahkan diriku, Pak Tua? Wah eh, heh, 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 kecil-kecil kok nantang orang tua kau ini. Untuk memberi pelajaran mulut tuamu yang angkuh itu, rasa-rasanya aku perlu bersikap sedikit kurang ajar padamu, pendeta Amor. Jadi, pendeta Amor manggut-manggut sambil berjalan ke samping, lalu kembali lagi ke tempat semula, jadi kau ingin menguji kemampuan ilmuku. Kau ingin tahu seberapa tingginya ilmuku dan kehebatan jurus-jurusku. Dengan sangat terpaksa, ku tantang kehebatanmu, pendeta Amor. Jika kau bisa tumbangkan diriku, kau boleh menjamah guruku yang sedang sakit itu. Wah eh, celaka ini anak. Mau cari mampus apa cari penyakit kau ini, nak. Pendeta Amor hentikan langkah menghadap ke arah Suto, sementara Suto Sinting sendiri sudah siap hadapi serangan lawan walau hanya dengan berdiri tegak, dada membusung, kaki merenggang sedikit, dan bumbung tua tergenggam di tangan kanannya. Kita main-main saja dulu, kata pendeta Amor. Bagaimana kalau kau menerima jurus tongkat gempaku ini, nak. Tiba-tiba tongkat yang bagian atasnya berhias dua kepala ular kobra itu disentakan ke bumi. Duh. Sentakan tongkat itu cukup pelan. Tetapi akibatnya sungguh mengejutkan pendekar mabuk. Duhur. Tanah bergetar, lalu dari tempat tongkat disentakan ke bumi itu membentuk celah lebar. Tanah, itu retak ke samping kanan-kiri, dan garis retaknya melewati pertengahan kaki Suto Sinting. Makin lama gerakan tanah itu semakin melebar sehingga Suto Sinting pun semakin merentangkan kakinya. Zraak. Tanah yang retak menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Jaraknya menjadi semakin lebar. Tetapi kaki Suto Sinting tetap menapak pada kedua bagian tanah yang retak itu. Makin lama kerenganan kaki Suto pun makin lebar, sampai akhirnya ketika gerakan tanah retak itu berhenti, keadaan Suto Sinting menjadi rendah, karena kedua kakinya merentang lebar hingga pantatnya sejajar dengan permukaan tanah kanan kirinya. Tubuh pemuda itu justru bergerak lamban menyamping. Kini tangan kirinya mengeras dengan telunjuk tegak. Tangan itu tiba-tiba menyentak ke bawah. Suut. Jurus doa takara pemberian payung serambi segera digunakan pendekar mabuk. Jurus itu mempunyai kunci pada napas. Dengan menahan napas, timbulkan daya cipta, maka apa yang diciptakan dalam batin akan menjadi kenyataan. Dan pada saat itu, batin Suto menciptakan satu kekuatan dasyat mengalir pada kedua kakinya. Kekuatan dasyat itu menarik tanah yang retak, sehingga pelan-pelan tanah yang telah terpisah itu bergerak menyatu lagi, sampai akhirnya menjadi rapat kembali, dan kerenganan kaki Suto Sinting menjadi seperti semula. Duur. Getaran tanah yang merapat kembali dapat dirasakan sampai ke dalam gua tempat kediaman gila tuak. Getaran itu memancing perhatikan para tokoh tingkat tinggi yang masih bicara dengan bida dari jalang di dalam gua. Akibatnya, rasa ingin tahu mereka mendorong mereka untuk melesat keluar dari gua tersebut. Sementara itu, pendeta Amor menjadi terbengong dengan mat lebar dan mulut melompong, latak menyangka sama sekali kalau anak muda itu ternyata mampu imbangi kekuatan jurus tongkat gempanya. Tanah yang semula retak, kini rapat kembali dan tidak ada tanda-tanda bekas keretakan sedikitpun. Eh dan kau, nak geram pendeta Amor masih dengan mat lebar, terbelalak kagum. Tapi hati seng pendeta masih merasa penasaran dan ingin membuat anak muda itu menjadi tunduk serta mengakui kehebatan ilmunya. Jangan bangga dulu, nak ujarnya setelah melihat pendekar mabuk sunggingkan senyum tipis, sebagai senyum kemenangan. Kau boleh bangga jika dapat kalahkan jurus kobragan cetku ini. Wut. Tongkat hitam itu dilemparkan ke arah Suto. Mendadak tongkat itu berubah menjadi seekor ular kobra berkepala dua. Ular tersebut tampak ganas dan liar. Gerakannya begitu cepat saat ingin mematuh kepala Suto Sinting. Wut. Suto Sinting tiba-tiba sudah berada di atas pohon hanya dengan satu sentakan napas perut cukup pelan. Dia menggunakan ilmu sihirnya pikir Suto saat itu. Namun sebelum ia bertindak lebih jauh, dengan terpaksa ia harus gunakan jurus gerak silumannya untuk pindah ke tempat lain, sebab ular kobra berkepala dua itu ternyata mengejarnya bagaikan terbang dengan ganas ke atas pohon. Zlaap. Ular kobra berkepala dua itu menabrak dahan yang tadi dipakai berpijak kaki pendekar mabuk. Krook. Pohon itu langsung kering karena dipatuh kedua kepala ular kobra gan cet itu. Sedangkan Suto Sinting sudah ada di tempat lain, di atas sebuah batu tepi sungai. Pendeta Amor sempat klingak-klinguk mencari Suto Sinting. Begitu matanya memandang ke arah Suto Sinting, ular kobra berkepala dua itu segera melesat terbang dengan cepat memburu Suto Sinting. W.O.S. Kali ini pendekar mabuk tidak menghindar, karena ia punya kesempatan untuk menyerang. Bumbung tuaknya segera dikibaskan dari bawah ke atas pada saat dua kepala ular kobra itu mendekatinya. W.O.S. Krook. Pendeta Amor tidak tahu kalau bumbung tuak itu mempunyai kesaktian tersendiri. Hanya sekali kibas, dua kepala ular kobra gan cet itu hancur tak berbentuk lagi. Tinggal bagian badannya yang bercucuran darah menjijikan. Selaka geram pendeta Amor dengan matuk yang membelalak bagai mau copot dari rongganya. Matuk itu mengikuti jatuhnya badan ular yang terbanting ke tanah. Krook. Zluup. Tiba-tiba badan ular itu berubah menjadi tongkat kembali dengan hiasan dua kepala ular kobra. Tapi kali ini tongkat itu naik sendiri dan mengambang diam di udara. Posisi tongkat yang menghadap ke arah Suto Sinting, membuat hati Suto mulai menangkap adanya firasat buruk yang akan ditimbulkan dari tongkat itu. Ternyata tongkat tersebut tiba-tiba menyalah memancarkan sinar merah bara. Dari kepala tongkat itu melesat jarum-jarum merah bara menuju ke dada pendekar mabuk. Seraap. Pendekar mabuk sudah tak begitu kaget lagi menghadapi puluhan jarum yang menyala merah bagaikan percikan bunga api itu. Namun di sisi lain, Datuk Maragam yang berdiri menyaksikan pertarung itu bersama Bida dari Jalang, Hersi Badranaya dan Setan Merakyat, segera mengangkat tangannya untuk menghantam tongkat milik pendekar Amar itu. Keparat si pendekta selat darah itu. Dia pergunakan jurus berbahaya untuk melawan bocah semuda Suto. Kuhancurkan tongkat itu biar hancur pula kedua biji matanya geram batuk mara garam. Tetapi tiba-tiba tangannya yang terangkat ditahan oleh Bida dari Jalang. Biarkan muridku menghadapinya. Tapi itu berbahaya bagi Suto. Uhuk, uhuk, ehek, ihyik. Muridku pasti bisa mengatasi bahaya itu ujar Bida dari Jalang penuh percaya diri terhadap kemampuan Suto Sinting. Hersi Badranaya menggerutu sambil melirik batuk mara garam, sudah tua Mokya yang tenang, jangan banyak tingkah. Batuk mara garam akhirnya tak jadi ikut campur, karena ia melihat Suto Sinting melepaskan jurus pukulan guntur perkasa pemberian Bida dari Jalang. Pukulan itu mengeluarkan sinar hijau dari tangan kiri Suto dan sinar itu menerjang jarum-jarum merah bara hingga akibatnya terjadilah ledakan yang cukup dasyat dan mengguncangkan alam sekitarnya. Kla'a'ap. Belega'ar. Tongkat merah itu terpental, diikuti oleh pandangan mata pendepta Amor. Gerakan tongkat itu terhenti seketika sebelum jatuh menyentuh tanah. Lalu tongkat itu berdiri tegak, makin lama semakin tinggi, akhirnya mengepulkan asap tebal yang menyelubungi tongkat tersebut. Buus. Tiba-tiba wujud tongkat itu sirna dan berganti sesosok tubuh besar bermulut lebar dengan mata sebesar tatakan gelas. Tongkat itu berubah menjadi raksasa yang menyeramkan, dengan taring panjang dan runcing serta kuku-kuku tangannya seperti mata pisau yang sangat tajam. GGRRR raksasa berambut gimbal itu menggeram menggetarkan gedaunan di sekelilingnya. Tingginya hampir tiga kali lipat tinggi tubuh Suto Sinting. Badannya gemuk dan berkulit tebal bagai kulit buaya. Heh, 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 heh. Lawanlah dia dan tumbangkan dia kalau memang kau murid si gelat wak keparat itu seru pendepta Amor yang membuat bida dari jalang dan lainnya mengerti bahwa Suto sedang melawan orang yang memusuhi gelat wak. Tapi bida dari jalang dan yang lainnya tetap diam sebagai penonton yang berdiri agak jauh di belakang pendepta Amor. Suto Sinting sengaja dibiarkan menghadapi raksasa berwajah mirip segumpal batu cadas itu. Para tokoh tingkat tinggi merasa kagum melihat ketenangan Suto dalam menghadapi raksasa jelmaan tongkat tadi. Rupanya Suto Sinting tahu bahwa ia harus berhadapan dengan kekuatan sihir si pendepta Amor dari selat darah. Maka, untuk yang kedua kalinya pendekar mabuk gunakan ilmu doa takara dengan menahan nafas dan mencipta dalam batinnya. Bumbung tuaknya dilemparkan ke depan. Muus. Bumbung itu jatuh dalam keadaan berdiri. Plek. Kekuatan batin dari ilmu doa takara membuat bumbung tuak itu tiba-tiba berubah menjadi tinggi bagaikan tiang bendera. Tingginya melebih tinggi raksasa jelmaan tongkat si pendepta Amor. Tiba-tiba raksasa itu menerkam bambu tinggi tersebut dengan suaranya yang menggeram-menyeramkan. Gerak-au. Bambu tinggi tiba-tiba berasap tebal. Raksasa jelmaan tongkat bergelut dengan asap tebal itu hingga tubuhnya terbungkus asap dan tak dapat dilihat. Tetapi suaranya terdengar mengerang-gerang dan meraung-raung dengan menimbulkan getaran pada lanting dan daun di sekitarnya. Pendeta Amor kebingungan tak bisa melihat raksasa ciptaannya. Tetapi tahu-tahu terdengar keraak. Dan sesuatu keluar dari gumpalan asap tinggi itu wu-ut. Beruk. Hah tanda seru pendeta Amor terpekik dan terlonjak mundur dengan mata mendelik. Benda yang jatuh dari keluar dari gumpalan asap itu tak lain adalah kepala raksasa berwajah mirip batu cadas tadi. Celaka. Asap apa itu, sehingga bisa mematahkan kepala si brojong boros, ujarnya dengan suara menggumam penuh keheranan. Wu-ut. Beluk. Sesuatu terlempar lagi dari gumpalan asap tebal itu. Ternyata tangan raksasa yang berkuku seperti mata pisau itu. Wu-ut. Beluk. Ws. Beruk. Blook. Beluk. Blum. Raksasa itu terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Semua bagian tubuh yang mengucurkan darah hitam itu jatuh di depan pendeta Amor, membuat tokoh dari selat darah itu terbengong-bengong tanpa bisa bergerak dan berucap sepatah katapun. Wu-us. Wajah dan potongan tubuh pendeta Amor dalam bentuk raksasa yang tingginya melebih raksasa jelmaan tongkat tadi. Kini raksasa yang seperti saudara kembarnya pendeta Amor memandang dengan mat lebar ke arah pendeta Amor sendiri. Kakinya diangkat dan menginjak kepala pendeta Amor. Hah tanda seru. Hah tanda seru pendeta Amor ketakutan. Ujung jarinya segera keluarkan sinar biru lurus yang menghantam telapak kaki raksasa tersebut. Kla'a'ap. Belega'ar. Raksasa yang menyerupai dirinya meledak bersama munculnya gumpalan asap tebal lagi. Asap itu hilang dan raksasa itu berubah menjadi bumbung tuak seperti semula. Pendekar mabuk segera menyambut bumbung tuak itu. Wut. Lalu berdiri sambil tersenyum pandangi pendeta Amor. Sementara potongan anggota tubuh raksasa ciptaan pendeta Amor berubah menjadi potongan tongkat kayu tanpa arti lagi. Keparat kau, nak geram pendeta Amor, rupanya kau benar-benar tak takut mati demi membela gurumu, si gelat tuak itu. Sekali lagi kuingatkan padamu, pendeta Amor, urungkan niatmu ingin membunuh guruku dan menggantikan kedudukannya sebagai tokoh tertinggi di rimba persilatan. Jika kau tak mau segera pulang ke selat darah, kali ini aku tak mau main-main denganmu, kau akan kehilangan nyawa dalam satu gebrakan. Karena aku tak punya waktu lebih banyak lagi. Aku harus segera mencari tuak dewata untuk mengobati sakit guruku. Bocah goblok sentak pendeta Amor. Yang namanya tuak dewata itu tidak ada. Kau hanya bisa dapatkan tuak dewata kalau kau bisa menembus salam kayangan dan bertemu dengan para dewa asli. Tapi untuk mengirimmu ke kayangan, lebih dulu aku harus mengirimkan nyawamu ke neraka. Pendeta Amor segera memainkan jurusnya dengan merentangkan kedua tangan dan mengangkat kaki kirinya hingga lutut kiri hampir menyentuh perut. Pendekar mabuk masih diam dengan sikap siaga. Bumbung tuaknya digenggam dengan tangan kanan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan sebagai senjata menghadapi lawannya. Sedangkan kedua telapak tangan pendeta Amor sudah mulai memancarkan warna biru pijar. Tetapi tiba-tiba setan merakyat bergerak bagai menghilang dari tempatnya. Tau-tau dia sudah berada di samping pendeta Amor dalam jarak dua langkah. Setan merakyat segera perdengarkan suaranya pada saat pendeta Amor serukan pekik pertarungannya. Hiyaa! Kau ini mau apa, pendeta Edan? Mau melawan anak muda itu? Oha, seperti si cebol ingin menghancurkan rembulan saja kau ini. Gerakan dan suara pendeta Amor terhenti seketika. Wajahnya berpaling memandang ke arah setan merakyat, matanya terbuka bagaikan terkejut melihat kemunculan tokoh serbab putih itu. Kau, kau ada di sini, setan merakyat kami menengok sahabat yang sakit kami tanda seru. Maksudmu, kami siapa saja wu-u-ut? Bu-u-us? Jule-aek. Pendeta Amor semakin terkejut begitu melihat beberapa wajah muncul di depannya, batuk maragam, hersi badranaya dan bidadari jalang. Kontan kaki yang terangkat tadi diturunkan, tangan yang terentang pun diturunkan. Nyala pijar biru di kedua telapak tangan itu menjadi padam seketika. Pendeta Amor merasa telah dikurung oleh tokoh-tokoh tua yang usianya lebih tinggi darinya. Kau tak akan mampu mengalahkan muridku, pendeta antimodar ujar bida dari jalang dengan nada tegas dan berwibawa. Maksudmu, maksudmu anak ingusan itu muridmu. Loh, dia tadi mengaku muridnya gila tuak. Sama saja. Yang mengalir dalam dirinya adalah iimuku dan ilmunya gila tuak. Jika kau dari dulu tak pernah berhasil mengalahkan diriku dan gila tuak, apalagi sekarang kau ingin mengalahkan suto, murid kami itu, HMMM. Kuanggap kau sedang bermimpi di siang bolong, pendeta Amor. Kau punya niat menggantikan kedudukan gila tuak. Oh, kalau begitu kau patut dihajar, pendeta sesat. Loh, sebuah tamparan dari tangan batuk maragam melayang ke wajah pendeta Amor. Tamparan itu memercikan cahaya merah api saat kenaip pipisi pendeta Amor. Kontan tokoh dari selat darah itu jatuh terpelanting dan wajahnya menjadi hitam separuh bagian. KAA, kalian, kalian mengeroyoku. Kalian tidak adil. Tidak ada yang berani melawanku secara ksatria. Dia ucap pendeta Amor dengan suara tertahan karena memendam rasa sakit di bagian wajahnya. Resi Badranaya berkata, jadi kau ingin bertarung secara ksatria. HMMM, demi seorang sahabat yang sedang sakit dan ingin kau bunuh, baiklah, aku akan turun sebagai ksatria tandinganmu. Bangun dan hadapilah aku secara jantan, Amor Oso Kumbaya. Mendengar nama aslinya disebutkan Resi Badranaya, pendeta Amor segera berdiri dan memicinkah metu sebagai tanda bermusuhan dengan Resi Badranaya. Giginya menggeletuk, kedua tangannya menggenggam kuat-kuat. Lalu, suaranya terdengar bernada geram. Tunggu saatnya tiba, Badranaya wu-u-ut. Belah aas. Tubuh kurus berjubah hitam itu melesat ke atas, hingga didahan pohon, kemudian melesat pergi dengan cepatnya. Hembusan angin gerakan kepergiannya itu membuat beberapa daun berguguran bagai diterjang angin kencang. Pendekar mabuk ingin mengejarnya, tapi bidadari jalang segera berseru melarangnya. Biarkan pergi. Pendekar mabuk tak berani melanggar seruan bibir gurunya itu. Sementara itu, setan merakyat hanya pandangi kepergian pendekta Amor dengan tawa pelan bagai orang menggumam, lalu suaranya pun terdengar entah bicara kepada siapa. Dia pikir kita-kita orang ini sudah pada marti apa? Kok mau menggantikan kedudukan si gila tuak? Dasar pendekta kebanyakan ubi. Kau tadi terlalu berlebihan, beraja musti tegur si badranaya. Seharusnya kau tak perlu pergunakan tamparan geledekmu. Cukup dengan gertakan kita saja dia akan lagi terbirik-birit. Aku jengkel sekali melihat lagaknya yang selalu merasa paling sakti dan... Sudah, sudah, jangan bicara, ujar setan merakyat. Nanti tenggorokanmu mengkerut jadi sebesar lidi. Ketiga tokoh sakti akhirnya memusatkan perhatian kepada pendekar mabuk, karena mereka mendengar bida dari jalang berkata kepada muridnya, Ilmu apa yang kau pakai tadi, hah? HMM, anu, bibi guru, ilmu itu bernama ilmu dewatakaradan. Siapa yang memberimu ilmu itu HMM, orang sana, bibi. Orang sana mana? Siapa namanya hardik bida dari jalang? HMM, eh, haha, ilmu itu pemberian dari payung serambi. Tanda petik. Oh, gawat kegumam batuk maragam, wajahnya pun tampak mulai menegang, demikian pula wajah kedua tokoh sakti di kanan kirinya itu. Sedangkan bida dari jalang juga tampak terperanjat ketika Suto Sinting sebutkan nama payung serambi. Maksudmu, payung serambi yang bernama asli ratih kumala itu tanya bida dari jalang. Betul, bibi guru. Celaka gumam resi badra naya. Kalau kakek gurumu tahu, ia pasti akan marah padamu. Ratih kumala adalah prajurit tunggulan dari istana Laut Kidul. Dia orangnya ratu kandita, seng penguasa Laut Kidul, Suto. Betul sekali eh yang resi jawab Suto dengan wajah girang karena merasa tak perlu menjelaskan siapa payung serambi itu. Tapi pendekar muda itu menjadi berkerut dahi dan mulai terheran-heran begitu melihat wajah-wajah para tokoh yang dihormati itu tampak murung dan menyimpan kecemasan. Bida dari jalang menjauhkan diri, bahkan berdiri membelakangi mereka dengan kedua tangan bersih dekap di dada. Ada apa sebenarnya, Bapak Guru Murdawira semuanya sudah telanjur? Apa yang telanjur? Tolong jelaskan, Bapak Guru pinta Suto dengan rasa penasaran sekali. Bagaimana hal ini bisa terjadi, Suto? Mengapa? Kau mau saja menerima ilmu itu? Saya disuruh memakan daun sirih pemberian payung serambi, Bapak Guru. Daun sirih itu saya makan sampai habis, lalu payung serambi jelaskan bahwa ilmu dewatakara sudah menyatu dalam diri saya. Hersi Badranaya menyahut, itu berarti sudah berdarah siluman. Ber-berdarah siluman. Batuk maragam menimpali, ilmu itu hanya dimiliki oleh prajurit tunggulan Nyai Ratu Kandita. Jika orang sudah menguasai ilmu itu, maka dia sudah berdarah siluman, dan dia hanya bisa kawin dengan rakyat istana Laut Kidul. Oha, be, benarkah begitu, Bapak Guru? Pendekar mabuk menjadi tegang, segera lari mendekati bida dari jalang. Benarkah aku hanya bisa kawin dengan rakyat istana Laut Kidul, Bibi Guru? Kau lancang geram bida dari jalang. Dari sorot matanya tampak sedang menahan amarahnya yang besar. Soto Sinting menjadi sangat tegang dan ketakutan. Dalam ingatannya sempat terbayang saat ia mendapatkan ilmu dewatakara itu dari payung serambi, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, geger di selat bantai. Lupakan dulu soal itu. Kita urus belakangan saja. Cari tuak dewata agar kakek gurumu bisa lekas sembuh dan bisa diajak bicara tentang kelancanganmu itu. Baik, Bibi Guru, jawab Soto dengan lemah, lalu ia pun pergi tinggalkan mereka yang berwajah cemas. Sementara batin Soto pun bertanya pada diri sendiri. Benarkah untuk dapatkan tuak dewata harus? Bisa menembus salam kayangan, seperti kata pendeta Amor tadi. Mengapa hanya dia yang tahu, sedangkan Bibi Guru dan Bapak Guru Murdawira tidak bicara tentang kayangan? Tanda bintang. 3. Setiap orang yang dikenal, setiap tokoh yang dijumpai selalu ditanya tentang tuak dewata. Tetapi sebagian besar dari mereka menjawab, tuak dewata tidak ada, dan baru kali ini ku dengar ada obat yang bernama tuak dewata, sedangkan sebagian lagi menjawab, aku tidak tahu. Mungkin memang ada, tapi aku tidak tahu tempatnya. Atau mungkin memang tidak akan pernah ada tuak dewata, aku juga tidak tahu secara persis. Pendekar mabuk sempat termenung di puncak bukit berpohon jarang. Di atas sebuah batu ia duduk merenung sambil sesekali meneguk tuaknya yang baru diisi dari kedai di sebuah desa yang dilaluinya. Jika tuak dewata tidak ada dan tidak akan pernah ada, lantas apa maksudnya roh sejati guru mengutusku mencari tuak dewata itu pikir Suto Sinting dalam renungannya? Kemana lagi aku harus mencari? Kemana lagi aku harus bertanya? Rasa-rasanya dari semua orang yang telah ku tanya, tak satu pun yang menyinggung-nyinggung tentang kayangan. Kalau begitu, pendeta Amr itu hanya asal cuap saja. HMMM, mengapa sempat menjadi bahan renunganku juga, ya? Oh, tolongnya aku ini. Tiba-tiba renungan pendekar mabuk dibuyarkan oleh suara jerit di kejauhan. Tolong! Hati seng pendekar mabuk tergugah, tubuhnya tersentak bangkit. Suara anak kecil minta tolong tolong. Oh, kedengarannya ada di kaki bukit ini sebelah barat sana. Sebaiknya ku periksa siapa yang berteriak minta tolong itu za'ab. Pendekar mabuk berkelebat menuruni bukit. Dalam waktu sangat singkat ia sudah tiba di atas sebuah pohon tak jauh dari datangnya suara minta tolong itu. Suara itu ternyata datang dari seorang bocah berusia sekitar 10 tahun. Bocah lelaki itu berambut tipis kucai, hernengenakan celana hitam dan rompi merah. Badannya kurus dan hidungnya pesek dengan kulit hitam walau bukan berarti hitam keling. Suto sangat mengenali bocah itu, karena ia pernah diperdaya oleh bocah tersebut dan dipanggil sebagai pangeran rangga wita yang membuat Suto nyaris gila betulan. Bocah itu tak lain adalah Congor, yang menjadi penasihat Ratu Dewi Kasmaran karena kecerdasan otaknya dan kepandainya bicara melebih orang dewasa, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Siasat Dewi Kasmaran. Tak heran jika pendekar mabuk sangat terkejut melihat Congor dalam keadaan terbenam separuh tubuhnya. Tanah yang menelan tubuhnya sampai sebatas dada itu tetap dalam keadaan padat dan tidak berlumpur. Tubuh Congor seakan tertanam di tanah kering berumput tipis itu. Kedua tangannya tak bisa digunakan karena ikut tertanam sampai batas atas siku. Congor hanya bisa berteriak dan berpaling ke kanan-kiri dengan wajah tegang. Kenapa anak itu? Mengapa bisa terbenam di tanah sekeras itu pikir pendekar mabuk? HMM, pasti ada sesuatu yang telah terjadi dan menimpa nasib si Congor. Baru saja Suto Sinting ingin melesat menghampiri Congor, tiba-tiba seluruh gerakan uratnya dihentikan, karena ia melihat sekelebat bayangan hitam menghampiri Congor lah ingin tahu siapa orang yang menghampiri Congor itu. Oh, celaka tanda seru pendekar mabuk tersentak kaget dalam hatinya. Orang yang menghampiri Congor itu mengenakan kerudung kain hitam dari kepala hingga kaki, yang tampak hanya bagian wajahnya saja. Wajah itu adalah wajah putih bagai mengenakan bedak, pucat, dan berkesan sangat dingin. Bibirnya biru bagai mayat baru bangkit dari kuburnya. Namun sebenarnya wajah itu masih tampak muda dan tampan, karena ia mempunyai hidung kecil yang bangir dan metu bening berbulu lentik untuk ukuran seorang lelaki. Tetapi bola metu itu tampak datar, tak berperasaan, tajam bagaikan salju-salju runcing. Di tangan orang berkerudung hitam itu tergenggam sebuah senjata berupa tongkat dengan ujung semacam mata pedang berbentuk paruh burung. Logam itu sangat tajam dan berkilat. Tongkat berujung logam paruh burung besar itu dinamakan senjata pusaka El Maut. Dan siapa lagi tokoh yang bersenjatakan tongkat El Maut kalau bukan siluman tujuh nyawa alias didur mala sanca. Melihat kehadiran siluman tujuh nyawa, hati suto sinting bergetar dan jantung pun berdetak-detak. Darahnya mulai bergolak bukan karena takut, namun karena dibakar oleh api murka yang makin lama semakin membesar. Pengembaraan pendekar mabuk selama ini adalah dalam rangka memburu musuh utamanya itu, siluman tujuh nyawalah harus memenggal tokoh paling sesat, yang ditakuti oleh para tokoh aliran hitam. Siluman tujuh nyawa dicap sebagai manusia paling terkutuk di dunia, karena memang ia dikutuk oleh leluhurnya untuk menjadi manusia sesat dan dibenci orang banyak, sebab ia pernah mencoba memperkosa neneknya sendiri walau akhirnya digagalkan oleh seng kakek. Dan neneknya itu tak lain adalah guru dari Bida dari Jalang yang bernama Eang Nini Galila adalah anak dari Durmagati, yang membunuh kakak kembarnya sendiri, juga membunuh orang tuanya sendiri. Selama 300 tahun ia dikutuk menjadi manusia paling sesat dan bejat. Padahal sekarang usianya baru 215 tahun, sama dengan usia si gila tua. Kutukan itu membuat tak satupun ilmu dari kakek atau neneknya diturunkan kepadanya, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Pedangguntur Biru. Manusia terkutuk itu pernah melamar penguasa puri gerbang surgawi yang dikenal dengan nama dia Sariningrum dan bergelar Gusti Mahkota Sejati. Hampir saja ratu cantik yang menjadi calon istrinya pendekar mabuk itu celaka oleh hulah si anak durhaka itu. Beruntung Suto Sinting segera datang membebaskan dia Sariningrum, namun tak berhasil tumbangkan siluman tujuh nyawa. Pendekar mabuk bersumpah akan memberikan mas kawin kepada dia Sariningrum berupa potongan kepala siluman tujuh nyawa, sehingga selama ini Suto selalu mengejar-ngejar tokoh terkutuk itu, bakal serial pendekar mabuk dalam dalam episode, Perharap Pulau Mayat. Kini si manusia terkutuk itu bikin nulah yang lebih memuakan lagi di depan Suto Sinting lah mendekati Congor dengan wajahnya yang kaku tanpa senyum, pandangan matanya yang dingin tanpa kesan bersahabat atau bermusuhan. Namun dilihat dari caranya mengangkat dagu Congor dengan menggunakan ujung tongkatel mautnya, pendekar mabuk dapat simpulkan bahwa siluman tujuh nyawa bersikap keji terhadap bocah sekecil Congor. Kau telah membohongiku, bocah babi ucapnya dengan kasar kepada Congor. Rat umut tidak ada di lembah kesumban. Kau telah sembunyikan dia serapi mungkin, lalu menjebakku agar terperangkap di sarang harimau yang ada di hutan lembah kesumban. Kalau kau tidak kubenamkan di tanah ini, kau sudah kabur dan sulit ku hukum pancung atas keberanianmu menipuku, bocah babi. Lepaskan aku dulu dari tanah ini, baru ku beritahukan di mana Gusti Ratu Dewi Kasmaran berada seru Congor dengan suara lantang, seakan tak punya rasa takut terhadap ancaman sidur mala sanca itu. Kau tidak akan ku lepas selama-lamanya dari tanah ini. Kau akan menjadi bangkai tanpa kepala di tempat ini. Dan kepalamu akan ku bawa ke Pulau Selintang sebagai bukti bahwa aku tak mau dipermainkan lagi oleh orang Pulau Selintang. Siapa yang tak mau tunjukkan di mana Ratu Dewi Kasmaran berada, maka nasibnya akan seperti dirimu, kehilangan kepala. Ujung senjata el maut sudah merayap ke leher Congor. Sekali sentak, pasti kepala bocah cerdas itu akan terpotong lepas dari badannya. Pendekar mabuk tak berani bertindak gegabah. Jika ia muncul, maka Congor akan dijadikan sandera oleh siluman tujuh nyawa dan nyawa bocah itu semakin terancam. Karenanya, dalam waktu singkat otak suto telah berputar dan menemukan kera, terbaik untuk selamatkan nyawa Congor. Ilmu Dewa Takara dipergunakan lagi oleh pendekar mabuk. Cipta batinnya kali ini ditujukan ke arah gugusan batu yang ada di belakang siluman tujuh nyawa. Jarak gugusan batu itu sekitar 10 tombak dari tempat Congor ditanam oleh si tokoh terkutuk itu. Dengan memejamkan matu menyatukan batin dan pikiran tiba-tiba gugusan batu meninggi itu telah berubah dalam sekejap menjadi sesosok wanita cantik dan berdada montok. Belaap. Batu itu telah berubah menjadi Ratu Dewi Kasmaran yang bertubuh sekal, berhidung mancung dan bermata membelalak indah. Ratu Dewi Kasmaran mengenakan jubah merah muda bintik-bintik emas dari bahan kain sutera tipis. Pinjung penutup dadanya dan kain bawahnya berwarna hijau tipis. Rambutnya diriap sebagian, sisanya digulung ke atas dan mengenakan mahkota kecil. Lepaskan anak itu terdengar suara Ratu Dewi Kasmaran yang membuat siluman tujuh nyawa segera palingkan wajah. Oh, kau muncul dengan sendirinya. Syukurlah, itu berarti kau telah selamatkan nyawa bocah ini ujar siluman tujuh nyawa tanpa senyum sedikitpun, namun juga tidak tampak cemberut atau berkerudai. Wajah pucat berbibir biru itu tampak datar-datar saja, dingin dan memancarkan kekejian yang amat dalam. Dekatlah padaku dan jangan lakukan tindakan yang bodoh demi keselamatan nyawa bocahmu ini, Dewi Kasmaran. Dengan langkah tenang, Ratu Dewi Kasmaran melangkah mendekati Durmala Sanca. Tinggalkan saya, Gusti Ratu. Jangan hiraukan nyawa saya, Gusti Seru Congor seakan tak rela jika Gusti Ratunya jatuh ke tangan siluman tujuh nyawa. Tetapi Suto Sinting sengaja membuat seolah-olah. Ratu Dewi Kasmaran membodohkan ucapan Congor tadi. Seng Ratu terdengar berkata kepada Congor sambil tetap melangkah pelan dekati siluman tujuh nyawa. Gunakan otakmu yang cerdas itu, Congor. Pandanglah siapa orang yang kita hadapi. Aku baru sadar kalau orang yang kita hadapi adalah tokoh sakti yang sukar dicari tandingannya. Menyerah kepadanya bukan sesuatu yang merugikan, Congor. Sebab aku tahu, bahwa kita yang lemah ini memang sudah selayaknya mengabdi kepadanya, Congor. Bagus. Pikiranmu sekarang telah terbuka, rupanya sambil siluman tujuh nyawa melepaskan ancaman tongkatel mautnya dari leher Congor. Kini ia justru melangkah menyambut kedatangan Ratu Dewi Kasmaran yang menyunggingkan senyum manis dan manja, dengan sorot pandangan metu berkesan nakal. Sudah begitu lama aku tidak menikmati keindahan cinta seorang wanita, karena dikejar-kejar oleh murid sentingnya gila tuak itu. Sekarang gairahku datang dan membakar hasrat kejantananku begitu aku melihatmu mendarat dari kapalmu di pantai utara kemarin. Mengapa kau tidak segera menemuiku pada saat itu, selagi dekat dengan kapalku, selagi ada kamar untuk kencan kita berdua? Aku masih belum mengetahui siapa dirimu, Dewi Kasmaran. Setelah ku sadap percakapanmu dengan beberapa anak buahmu, aku baru tahu bahwa kau adalah Ratu yang kesepian dan mengharapkan belayan kasih sayang serta cumbuan hangat seorang lelaki. Seketika itu pula aku merasa mampu memenuhi harapanmu, Dewi Kasmaran. Mereka semakin dekat. Siluman tujuh nyawa hanya sunggingkan senyum sangat tipis dan pandangan matanya masih datar berkesan dingin. Tetapi Ratu Dewi Kasmaran menyambut pandangan matu itu dengan nyala api berpijar-pijar di permukaan kedua bola matanya yang indah itu. Bahkan ketika mereka sama-sama hentikan langkah dan saling berdekatan, Ratu Dewi Kasmaran membiarkan rambutnya dibelayai oleh siluman tujuh nyawa, pipinya diusap dengan jemari tangan yang berkuku runcing, dan usapan itu merayap hingga belahan dada sang Ratu. Benarkah kau mampu memberikan kepuasan bagi diriku yang kesepian ini, siluman tujuh nyawa? Akanku buktikan sekarang juga. Oh, jangan. Maksudku, jangan di sini. Aku tak ingin kemesraan kita dilihat bocah kecil itu. Bawalah aku pergi ke tempat yang aman dan hangat, siluman tujuh nyawa, ucap Seng Ratu Dewi Kasmaran dengan suara bernada manja dan penuh tantangan bercumbu. Di balik bukit kecil itu ada gua. Kita ke sana saja. Oha, bawalah aku pergi dengan cepat, aku sudah tak tahan memendam hasratku yang membara ini. Ratu Dewi Kasmaran menjatuhkan kepala di dada siluman tujuh nyawa. Gusti Ratu. Gusti Ratu, sadarlah seru congor dalam keadaan masih terbenam separoh bagian. Tetapi Ratu Dewi Kasmaran tetap melangkah dalam pelukan siluman tujuh nyawa. Mereka meninggalkan congor dan tak hiraukan sedikitpun seruan bocah itu. Gusti, tiba-tiba seruan congor terhenti, karena ia melihat kehadiran pendekar mabuk yang mendekatinya. Soto tanda seru. SSSTT pendekar mabuk beri isyarat dengan telunjuknya agar congor diam saja. Pendekar muda dan tampan itu tersenyum geli memandangi langkah siluman tujuh nyawa yang tampak mesra berdampingan dengan Ratu Dewi Kasmaran. Tolong bebaskan aku dari penjara bumi ini bisik congor. Penang saja. Tak perlu kau meminta tolong aku memang datang untuk selamatkan nyawamu. Aku dan kakakku mendampingi Ratu Dewi Kasmaran. Dia memaksa kami untuk mencarimu. Ada apa dia mencariku? Gusti Ratu sangat rindu padamu dan ingin jumpai denganmu walau hanya sebatas pandangan mati saja. Sial! Itu penyakit yang berbahaya, congor berbahaya memang berbahaya, tapi bagaimana? Dengan nasibku ini, mengapa kau hanya pandangi kepergian mereka? Oh, ya, hampir saja aku lupa kalau kau tertanam kuat-kuat. Si manusia terkutuk itulah yang menanamku dengan jurus aneh, membuatku bagai terpenjara oleh seng bumi. Bersiaplah! Jangan banyak buka mulut biar tanah tak masuk ke tenggorokanmu ujar Suto Sinting, kemudian kakinya menghentak ke tanah satu kali. Duh! Bless! Lo, bagaimana ini? Kok aku semakin tertanam ke dalam ujar congor dengan tegang, karena sekarang tubuhnya lebih tenggelam ke bumi hampir mendekati lehernya? Oh, ha, maaf, aku salah pakai jurus. Yang ku pakai baru saja tadi adalah jurus telan bumi. Sekarang akan ku gunakan jurus imbangannya, jurus jebol bumi, hiya-ah-ah. Duh, k, berus. Tubuh bocah cilik itu terlempar naik bagaikan terbang. Tanah yang menjepitnya ikut tersembur ke atas dan berhamburan kemana-mana. Congor segera berjungkir balik ke udara beberapa kali. Jika tidak begitu, tubuhnya yang kecil akan terlempar dan terbanting tanpa keseimbangan badan. Muk, 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 jelagok. Congor mendaratkan kakinya ke tanah dengan sigap dalam jarak empat langkah di samping kiri Suto Sinting. Pada waktu itu, langkah siluman tujuh nyawa dengan Ratu Dewi Kasmaran melewati tempat berdirinya gugusan batu yang dicipta dalam batin Suto sebagai Ratu Dewi Kasmaran. Tetapi sebelum segalanya berubah, semburan tanah saat tubuh Congor terlempar ke atas tadi menimbulkan suara yang mencurigakan bagi siluman tujuh nyawa. Maka sang tokoh sesat itu segera berpaling ke belakang. Biadap geramnya tiba-tiba sambil berbalik tubuh secara total. Matanya memandang dingin ke arah pendekar mabuk dan Congor yang tampak telah bebas dari penjara buminya itu. Kau sudah bosan hidup? Rupanya ucapnya agak lirih kepada Suto. Suara itu hampir saja tak terdengar karena jaraknya cukup jauh untuk suara bernada serendah itu. Dewi Kasmaran, sebaiknya kau, kata siluman tujuh nyawa itu terhenti karena mendadak hatinya tersentak kaget melihat Ratu Dewi Kasmaran yang ada di sampingnya telah berubah menjadi gugusan batu hitam menjulang setinggi manusia dewasa. Siluman tujuh nyawa tersentak kaget, namun raut wajahnya tetap dingin dan tanpa perubahan air muka sama sekali. Sebagai tanda kemarahannya, batu itu segera disodok dengan sikunya. Des! Brool! Sodokan siku pelan telah membuat gugusan batu hitam itu hancur menjadi bongkahan-bongkahan sebesar genggaman bayi. Rupanya siluman tujuh nyawa tahu bahwa Ratu Dewi Kasmaran yang tadi mendekatinya adalah jelmaan dari batu tersebut. Dan ia pun tahu ulah siapa lagi yang seperti itu jika bukan ulah pendekar mabuk yang dibencinya itu. Kau mau adu sihir denganku, Suto? Boleh saja ucapnya dengan suara datar bagai tanpa irama. Pendekar mabuk berbisik kepada Congor. Pergilah, cepat! Bawa Ratu Dewi Kasmaran! Pulang! Nanti kalau urusanku sudah selesai aku sendiri yang akan bertandang ke Pulau Selintang. Baik. Tapi, bagaimana urusanmu dengan tokoh sesat yang berilmu tinggi itu? Aku harus membantumu, Suto. Pergilah dan jangan banyak bicara lagi. Suto Sinting setengah menggertak dengan suara ditekan dan bibir berusaha tak tampak bicara. Congor segera pergi. Tak berani membantah perintah seng pendekar yang dikagumi itu. Tetapi setibanya di balik pohon agak jauh dari tempat itu, Congor berbalik arah. Kini ia bersembunyi di balik pohon itu, karena hatinya penasaran ingin melihat pertarungan pendekar mabuk dengan siluman tujuh nyawa. Tokoh yang sebenarnya berambut panjang tapi tak pernah kelihatan karena ditutup kain kerudung hitam itu, kini menghentakan tongkatnya ke tanah dengan pelan. Duh! Tiba-tiba dari tanah yang terkena sentakan tongkat itu keluarnya lah api yang bergerak memanjang bagaikan lari ke arah pendekar mabuk. Wurs! Gerakan api itu sangat cepat, dan tau-tau telah mengurung suto sinting dalam sebuah lingkaran berkobar-kobar. Lingkaran api yang keluar dari tanah itu makin lama semakin bergerak menyempit, seakan ingin menjerat tubuh suto sinting. Dengan cepat bumbung tuak diraihnya, lalu ditenggak sebagian. Tuak itu segera disemburkan lewat mulut dengan gerakan tubuh memutar cepat bagaikan gangseng. Berus! Belah api! Lingkaran api padam seketika. Sisa asapnya mengepul dan hilang di udara. Tanah yang bekas dipakai untuk menyemburkan api tadi tampak menghitam hangus. Tanah itu makin lama semakin bergerak turun bagai potongan papan bundar. Wuut! Suto sinting segera lakukan lompatan ke atas sebelum tanah yang berbentuk lingkaran itu meleak lebih ke dalam lagi. Dalam sekejap saja pendekar mabuk sudah berada di atas pohon. Dari sana ia bergerak menggunakan jurus gerak siluman ke arah lain. Zlaab! Tau-tau sudah berada di samping kanan siluman tujuh nyawa dalam jarak sekitar tujuh langkah. Tokoh berkerudung kain hitam itu cepat-cepat ikuti dengan pandangan matanya yang tetap dingin dan datar. Sudah waktunya kau mati, bocah hingusan. Klaap! Tiba-tiba siluman tujuh nyawa melompat ke arah Suto. Baru saja kakinya terangkat dari tanah, tubuhnya telah lenyap dan berubah menjadi seberkas sinar biru berekor panjang. Klaap! Zraab! Sinar biru itu pecah menjadi delapan larik yang semuanya menyerang Suto Sinting secara serempak dari delapan penjuru. Pendekar mabuk nyaris terjebak dan tak bisa hindarkan diri. Tetapi ia segera memutar bumbung tuaknya di atas kepala dalam keadaan tubuhnya oleng sana-sini bagaikan orang sedang mabuk. Dengan menggenggam tali bumbung dan memutarkannya, maka angin besar pun hadir di sekeliling Suto Sinting. Angin itu mengandung busa-busa salju, dan akhirnya membuat delapan sinar dari delapan penurwa itu pecah dengan timbulkan suara ledakan yang cukup keras. Belegaar! Jurus itu sebenarnya sudah dimiliki Suto sejak dulu, tapi jarang digunakan karena baru sekarang ia merasa membutuhkan jurus yang dinamakan kipas malaikat itu. Pecahnya delapan sinar itu menimbulkan kepulan asap putih ke hitam-hitaman dalam satu gugusan. Asap itu segera sirna dan sosok siluman tujuh nyawa tampak kembali. Begitu tokoh sesat itu muncul, sebuah lompatan segera dilakukan ke arah Suto Sinting dengan tongkat berujung pedang lengkung itu menyambar kepala Suto Sinting. Wut! Suto Sinting berlutut dan segera berguling ke tanah hindari tebasan tongkatel mautlah berguling maju ke depan, sehingga begitu tubuhnya tegak dalam posisi berlutut satu kaki, bumbung tuaknya segera menyambar kaki siluman tujuh nyawa yang berkelebat ke atas kepalanya. WS! Praak! Owah pekik siluman tujuh nyawa, lalu tubuhnya limbung dan jatuh tersungkur. Beruk! Sekarang saat kematianmu tiba, manusia terkutuk geram Suto Sinting sambil mengangkat bumbung tuaknya yang ingin dihantam ke punggung lawan. Tetapi tiba-tiba tangan kiri siluman tujuh nyawa menepuk tanah satu kali. Peluk! Lap! Tiba-tiba tubuh berkerudung kain hitam itu lenyap bagai ditelan bumi. Tak ada bekas sedikitpun yang tertinggal di tempat jatuhnya siluman tujuh nyawa itu. Jahanam! Kau pasti lari ke alam gaib, keparat. Keluarlah kau, dan hadapi aku secara jantan seru Suto Sinting dengan hati dongkol. Tetapi seruan itu bagai tidak mendapat tanggapan apapun dari lawannya. Hati Suto menjadi semakin marah. Ku kejar kau ke sana. Pengecut tangan kanan Suto segera mengusap keningnya. Di kening itu ada tanda merah kecil sebesar biji jagung, pemberian dari Ratu Kartika Wangi, calon mertuanya. Dengan mengusap tanda merah kecil di kening, maka Suto Sinting dapat menerabas masuk ke alam gaib dan segera memburu musuh debu yutannya. Belah as! Congor terperanjat bengong dengan metemendeli. Eh dan! Lenyap begitu saja! Benar-benar sakti si tampan itu! Aku harus segera menemui Gusti Ratu di tempat persembunyiannya dan menceritakan hal ini kepada kakakku, manis madu, yang menjaga Gusti Ratul. Congor pun segera berkelebat pergi dengan gerakan cepat. Sementara itu, pendekar mabuk berkeliaran di alam gaib memburu lawannya yang selalu melarikan diri jika dalam keadaan terdesak. Tanda bintang. 4. Cukup lama pendekar mabuk berkeliaran di alam gaib. Tekadnya sudah bulat, bahwa saat itu ia harus berhasil temukan siluman tujuh nyawa dan menyelesaikan urusan lamanya yang tertunda-tunda. Tetapi ternyata hingga beberapa waktu lamanya Suto menjelajahi alam gaib, siluman tujuh nyawa tak kelihatan batang hidungnya. Yang ditemukannya hanya sosok makhluk-makhluk aneh penghuni alam gaib. Pada umumnya wajah mereka buruk-buruk. Kasehan, mana ada gadis cantik di tempat seperti ini Ujar Suto membatin dalam hatinya. Oh, mengapa aku jadi bernafsu sekali untuk dapatkan siluman tujuh nyawa? Bukankah hal yang lebih penting kukerjakan adalah mencari tuak dewata dan membawanya pulang untuk segera sembuhkan sakitnya kakek guru. Oh, hampir saja aku melantur lagi. Aku harus mencari tuak dewata itu dulu. Tak akan ku lakukan pekerjaan lain sebelum tuak dewat aku dapatkan. Pendekar mabuk segera tarik napas, kemudian menenggak tuaknya tiga teguk. Tuak itu mempengaruhi keberanian Suto, sehingga tidak merasa takut dan jijik melihat makhluk-makhluk alam gaib yang punya bentuk dan ukuran berbeda-beda. Lah justru menertawakan sesosok makhluk yang menghampirinya. Heh, 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 wajah makhluk ini kok mirip dengan baku nasi? Eh, tapi siapa tahu dia bisa diajak bicara dan bisa menunjukkan di mana adanya tuak dewata itu? HMM, sebaiknya ku coba untuk bertanya kepadanya. Makhluk yang mirip baku nasi itu semakin mendekat. Mulutnya yang lebar mirip dompet penjual jamu gendong segera terbuka. Lidahnya terjulur memanjang dengan wajah didekatkan pada Suto. Plok. Suto sinting menabok wajah makhluk itu. Metabundar makhluk itu berkedip-kedip seperti kelilipan. Kurang ajar. Ditakut-takuti malah nabok gerutunya dengan suara seperti kaset kendor. Hei, kau tahu di mana bisa ku dapatkan tuak dewata Suto sinting dengan bertolak pinggang, menampakkan keberaniannya yang membuat makhluk itu sendiri menjadi ciut nyali. Kau tanya apa tadi tuak dewata? Tuak dewata itu jenis makanan apa minuman uhah? Belum-belum sudah tanya begitu, berarti. Kau tidak tahu di mana adanya tuak dewata. Dasar makhluk tolol. Apakah kau mencari tuak dewata? Budek, tuli, congekan gerutu Suto sinting bersungut-sungut. Sebaiknya kau carilah tuak dewata, siapa tahu itu nama pusaka yang ampuh. Kau manusia apa jenis hantu? Mau apa tanya-tanya begitu? Kalau kau hantu, atau sejenis jin seperti aku, kau akan ku bantu. Tapi kalau kau manusia, aku tak mau membantu. Mengapa kau tak mau membantu manusia? Manusia sering menipuku. Berlagak siapkan. Makanan untukku, darah segar. Begitu ku minum, tidak tahu nyair sepuhan merah. Rasa manis tak ku dapat, rasa pahit telanjur ketelan. Ngepet juga manusia itu mulut lebar itu berkecamuk-kecamuk dalam bicaranya seperti mengunyah permen karet. Suara yang meliuk-liuk bernada besar membuat Suto sinting ingin tertawa, namun ditahannya kuat-kuat. Karikan aku tuak dewata untuk obat tiguruku ooo, jadi tuak dewata sejenis obat. Obat. Cacing apa obat nyamuk? Plak. Suto sinting menampar wajah lebar mirip bakpawar raksasa itu. Kau pikir guruku sejenis cacing atau nyamuk. Makhluk aneh berwarna putih lendir itu bersungut-sungut sambil pegangi pipinya yang kena tampar. Manusia kok galak? Seharusnya jin lebih galak dari manusia. Omong kosong. Jin mana yang mau menggangguku, akan kulawan dia. Tanyakan saja pada mereka satu persatu, siapa yang mau mengganggumu. Ku rasa tak ada yang berani, karena kau galak sekali. Mirip ibuku kalau sedang hamil, selalu galak sekali. Sudah, jangan banyak omong. Buang-buang waktu saja. Kau tahu tentang tuak dewata atau tidak sebenarnya? Tidak tahu sentak makhluk itu. Tanyakan pada yang lain saja. Aku tak mau bicara lagi denganmu. Belum genap sehari wajahku sudah bunyok, ketampananku bisa hilang. Begitu saja tampan, yang jelek seperti apa gerutu Suto Sinting sambil melangkah tinggalkan tempat itu. Hei, manusia, jangan pergi ke sana. Itu perbatasan alam gaib yang tak boleh dimasuki manusia. Nanti kau dihajar oleh penjaga perbatasan alam gaib. Seruan itu tak dihiraukan Suto Sinting, karena di dalam benak Suto tiba-tiba terbetik gagasan untuk menemui calon mertuanya yang menjadi penguasa negeri puri gerbang surgawi yang ada di alam gaib. Jalanan di depan sana tampak menyalah hijau. Suto Sinting jadi ingat tentang lumpur menyalah hijau seperti fosfor yang ada di lorong gua menuju istana Ratu Kartika Wangi. Oleh sebab itu, gagasan untuk menghadap Ratu Kartika Wangi terbit di benak Suto dan hatinya berharap agar Seng Calon Mertua nantinya dapat menjelaskan apa dan bagaimana sebenarnya tuak dewata itu. Alam di sekeliling tempat itu tampak redup. Tidak terang dan tidak gelap. Seperti mendung di siang hari. Tetapi langit yang tampak dari tempat itu dalam keadaan putih bersih tanpa mega mendung sedikitpun. Hanya saja, matahari tak kelihatan muncul di langit sebelah manapun. Rembulan juga tak ada. Entah cahaya terang yang redup itu datang dari mana, yang jelas hawa udara di tempat itu juga tidak panas dan tidak dingin. Pendekar mabuk bulatkan tekat mendekati jalur yang menyalah hijau pijar-pijar itu. Untuk mencapai jalur hijau di seberang sana, ia harus melewati padang pasir tanpa tanaman sedikitpun. Pasir yang menghampar bukan berwarna putih, melainkan berwarna merah kecoklatan. Bentuknya halus seperti tepung, namun mempunyai kepadatan tersendiri bagai tanah lapangan berdebu merah kecoklatan. Inikah yang dimaksud perbatasan alam Gep itu pikir Suto Sinting sambil melangkah dengan menenteng bumbung tuaknya di pundak kanan. Tiba-tiba langkahnya terhenti karena seberkas cahaya merah mirip bintang berekor terbang mendekatinya. Wuut! Suto Sinting segera meraih tali bumbung tuaknya. Kahaya merah yang mendekatinya segera dihantam dengan bumbung tuak tersebut. Wuut! Blank! Hantaman itu timbulkan ledakan yang menggema. Seakan langit putih itu mulai menjadi merah saga akibat percikan cahaya merah dari ledakan tadi. Gema ledakan masih terdengar sampai tiga helaan nafas, sepertinya gema itu sukar hilang dari gendang telinga pendekar mabuk. Terjadinya ledakan itu membuat sinar merah seperti bintang jatuh lenyap. Lenyapnya sinar merah mengepulkan asap tipis warna putih. Asap itu pun lenyap sedikit demi sedikit, dan sesosok tubuh tinggi besar keluar dari gumpalan asap yang memudar itu. Gila! Makhluk apalagi ini pikir Suto Sinting dengan mundur selangkah dan wajahnya menungat pandangi wajah mahluk menyeramkan itu. Kedua kaki mahluk itu besarnya seukuran pilar istana, panjang dan berbulu mirip tanaman rambat. Perutnya membusung besar dan hanya mengenakan cawat dari kain tebal, entah bahan apa yang digunakan. Makhluk itu tingginya tiga kali tinggi Suto Sinting dan mempunyai dada berkulit retak-retak. Sekujur tubuhnya yang berwarna abu-abu itu berdebu putih sampai di bagian kepala. Makhluk itu seperti mengenakan bedak yang menyebarkan bau apek, tak sedap dihirup hidunglah berkepala gundul pulos, daun telinganya lebar melambai-lambai, mempunyai metu dan mulut besar, hidungnya pun mirip guci tewak yang sering dijual di kedai-kedai. GRRR MMM lah mengeram dengan metu besarnya melotot lebar sekali. Mau apa kau datang kemari, manusia siapa kau dan mengapa berani menghadang langkahku Suto Sinting justru balik bertanyalah tak tampak takut sedikitpun. Aku Jin Koplo, penjaga perbatasan alam Gep ini, Tolol. Lalu, mengapa kau menghadang langkahku tidak setiap makhluk boleh memasuki? Perbatasan ini, sebelum mendapat izin dariku. Jadi aku harus menghentikan langkahmu, dan kalau kau nekat terpaksa kuinjak kepalamu di sini sampai pecah. Pia-a-a. Huah, hah, 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 l. Suara besar itu serukan tawa yang menggema kemana-mana. Tawanya itu hadirkan gelombang getaran yang membuat tubuh Suto Sinting seperti sedang diguncang gempa. Aku ingin ke jalur hijau itu, kata Suto Sinting setelah guncangan itu berhenti dengan sendirinya. Kau tak boleh mencapai jalur hijau itu, kenapa tak boleh? Itu jalur terhormat dan tidak sembarang makhluk boleh mencapai jalur hijau itu. Kau belum tahu siapa aku, Jin Koplo. Tentu saja, sebab kalau aku sudah tahu siapa kau, akan ku tanyakan mana oleh-oleh bawaanmu. Huah, hah, 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 wurs. Suto melemparkan segenggam pasir ke mulut Jin Koplo. Jin itu tersentak kaget dan menyembur-nyemburkan pasir yang masuk ke mulutnya. Berust. Berust. Kurang ajar. Berust. Semburan itu hadirkan angin kencang yang membuat Suto Sinting jadi terlempar ke sana-sini dan berguling-guling bagai dihempaskan oleh badai berkekuatan tinggi. Sial. Aku kena getahnya juga gerutu Suto sambit bangkit dan buru-buru menenggak tuak untuk memulihkan tenaganya yang habis terbanting-banting tadi. Hoi, manusia rongsok. Berani-beraninya kau berbuat lancang di hadapanku, hah tanda seru. Bentakan suara hah itu membuat dada Suto bagai terasa dihantam dengan kayu balok besar. Suto Sinting terpaksa mundur dua langkah dan menahan napasnya. Di sini aku jin terhormat, ditakuti oleh makhluk alam gap lainnya. Tapi mengapakah senaknya mendulangku pakai pasir? Kau pikir makananku pasir. Aku bukan undur-undur, tau. Apakah kau cukup sakti sehingga merasa patut dihormati? Jin koplo adalah jin paling sakti di jajaran para makhluk alam gap ini. Kalau tidak percaya, silakan adu kesaktian denganku. Tunjukkan kesaktianmu dengan mengubah dirimu menjadi seukuran denganku. Kalau kau bisa, aku baru mau mengakuimu sebagai jin sakti dan menaruh hormat padamu. Berubah menjadi seukuran denganku. Huah, hah, 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 huan eeah tawanya membuat Suto Sinting terpaksa menutup kedua telinganya kuat-kuat. Jika tidak, ia khawatir gendang telinganya akan pecah. Berubah seperti dirimu adalah hal yang paling mudah bagiku. Coba tunjukkan, jangan hanya besar mulut di depanku, jin koplo. Baik. Akanku tunjukkan kalau aku punya kesaktian bisa mengubah diri menjadi sebesar dirimu. Kemudian jin koplo pujamkan matis sambil menggeram dengan kedua tangan bersih dekat di dada. GRRRHMMM. Suut. Tanpa sinar tanpa asap, jin koplo tiba-tiba telah berubah menjadi kecil, menyusut dengan cepat menjadi seukuran dengan pendekar mabuk. Lihat, aku sudah menjadi seukuran denganku, bukan suaranya pun menjadi cempreng, seperti suara anak-anak. Pendekar mabuk tak banyak bicara, langsung melepaskan jurus jari gunturnya. Dengan jari menyentil beberapa kali, tubuh jin koplo terlempar ke sana-sini tanpa bisa memberi balasan apa-apa. Sentilan jari itu mempunyai kekuatan tenaga dalam yang kekuatannya seperti tendangan kuda jantan. Tes, 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 tes. A-a-a-au jin koplo menjerit panjang sambil berjungkir balik ke sana-sini, mirip seekor kecoa yang disentil kian kemari. Jika kedua kakinya di atas dalam keadaan jatuh terlentang, ia seperti sukar membalikan tubuhnya. Kesempatan itu digunakan suto untuk menghajarnya terus dengan jurus jari gunturnya. Kalau kau merasa sakti dan patut ku hormati, lawanlah jurusku ini seru suto sinting sambil tetap melancarkan sentilan bertubi-tubi. Jin koplo tak diberi kesempatan untuk membalas atau menyerang. Bahkan kesempatan untuk beristirahat dari jungkir baliknya juga tak ada. Wauwauwau! Hentikan! Henti kaaan! Ampuun teriaknya dengan suara cempreng. Dalam posisi jatuh tengkurap, tiba-tiba Jin koplo langsung bersikap sujut kepada suto sinting, wajahnya mencium tanah dan kedua tangannya terangkat-angkat dengan gerakan membungkuk-bungku. Ampuun! Ampun! Aku pusing sekali, manusia! Kepalaku seperti hilang, dadaku seperti bolong, oh oh oh, ampun, tulang-tulangku sudah kau buat patah empat bagian Mohon jangan kau patahkan lagi Aku tak mau menjadi jin presto, alias jin bertulang lunak seperti ikan bandeng yang dimakan manusia sejenismu itu Wodoh, ampunilah aku, manusia Jin Koplo tak tahu kalau Suto Sinting sudah pindah ke belakangnya agak jauh sambil jaga-jaga dirilah masih bersujud-sujud memohon ampun di tempat bekas Suto berdiri tadi Aku di sini, jin Koplo Jin itu mendungakan wajah, dan terbengong melihat tempat di depannya kosonglah menoleh ke belakang, melihat Suto berdiri dengan jari mau disentilkan Jin itu segera merangkak terburu-buru dengan ketakutan Ampun, ampun, jangan sentih lagi aku Tubuhku sudah sakit semua Mohon kita berdamai saja Damai saja, manusia pintanya sambil memegangi jimat kejantanannya yang tadi sengaja disentil Suto dari jarak jauh sebanyak tiga kali Rasa sakit pada tempat itulah yang membuat jin Koplo akhirnya tobat dan tak berani bersikap kasar kepada pendekar mabuk Bangunlah jika kau mau bersahabat denganku Tapi ingat, jika kau berubah besar di depanku, aku akan menyentil jimatmu dengan tenaga dalamku yang lebih besar juga Tidak, tidak tangannya digoyang-goyangkan Aku tidak akan berubah besar lagi di depanmu Aku akan berubah besar di belakangmu saja Juga tidak boleh Nanti kau membokongku dari belakang Oh, ya, tidak, tidak Aku tidak akan berubah besar sebelum kau pergi dari hadapanku Kita, kita damai saja, ya Pendekar mabuk menarik napas sambil tersenyum bangga Jin Koplo melangkah dengan kaki merenggang dan mendekap jimat kejantanannya yang terasa bengkak bagai bisul mau pecah Dapatkah kau mengobati penyakit turun beroku ini ujarnya sambil menyeringai menyedihkan Minumlah tuaku ini Buka mulutmu Jin Koplo menurut saja membuka mulutnya Pendekar mabuk mengucurkan tuaknya ke mulut itu Beberapa saat setelah Jin Koplo menelan tuak, rasa sakit di sekujur tubuhnya pun lenyap Hebat sekali minumanmu itu Oh, ya, siapa namamu, kawan? Suto Sinting alias pendekar mabuk jawab Suto dengan senyum ramah karena Jin Koplo lebih dulu memanggil kawan Sehingga Suto merasa perlu mengimbangi sikap persahabatan itu Sebenarnya apa yang kau cari di sini, kawanku Suto? Aku mencari obat untuk sembuhkan sakitnya guruku Obat itu bernama tuak dewata Apakah kau tahu di mana ada tuak dewata itu, Jin Koplo? Jin Koplo tertegun bengong Apa maksudnya, Suto sempat bingung mengartikannya Tahu atau tidak tahu, tak jelas tergambar di wajah Jin Koplo Jin Koplo hanya berkata, orang-orang di jalur hijau mungkin tahu tentang tuak dewata yang kau cari Rasa-rasanya sangat tepat jika kau pergi ke wilayah jalur hijau itu Kawan, jadi kau sendiri tidak tahu tentang tuak dewata itu Suto penasaran dan ingin ketegasan dari Jin Koplo Aku hanya pernah mendengar nama tuak dewata disebutkan oleh salah seorang penghuni jalur hijau itu Hanya satu kali ku dengar dan itu pun sudah sekitar seribu tahun yang lalu Seribu tahun yang lalu Suto membelalak heran Dan aku tidak tahu apa artinya tuak dewata itu Mungkin nama seseorang, mungkin nama pusaka, mungkin nama makanan, mungkin juga nama penyakit Aku sungguh-sungguh tak tahu menahu tentang arti tuak dewata itu, kawan Tetapi aku yakin, satu dari sekian banyak penghuni wilayah jalur hijau Pasti ada yang mengetahui tentang arti tuak dewata tersebut Pendekar mabuk menggumam pendek dengan hati agak lega Setidaknya ia punya harapan akan mendapat keterangan tentang tuak dewata itu Dari salah satu penghuni wilayah jalur hijau tersebutlah berharap keterangan yang akan diperolehnya Nanti tidak akan membuatnya menjadi lebih pusing dan lebih menjengkelkan Tetapi hati-hatilah memasuki jalur hijau itu, kawan Suto, ujar Jin Koplo lagi Sebab, jalur itu adalah wilayah yang tidak bisa dimasuki oleh sebarang orang Tidak setiap makhluk dapat selamat memasuki jalur hijau Mengapa begitu? Karena wilayah itu adalah wilayahnya seorang ratu mahasakti yang kabarnya sekarang sudah mempunyai seorang panglima perang bergelar Manggala Yudakinasi Pendekar mabuk sunggingkan senyum Ku dengar Seng Manggala Yudakinasi itu mempunyai ilmu sangat tinggi dan sukar ditumbangkan Tambah Jin Koplo Siapapun yang memasuki wilayah jalur hijau harus berhati bersih dan jiwa yang suci Jika tidak kau akan terperosok dalam jebakan maut yang mereka pasang di sepanjang jalur menuju istana Puri Gerbang Surgawi Terima kasih atas nasihatmu, kawan, ujar Suto ikut-ikutan memanggil kawan kepada Jin Koplo Aku tak berani mengantarmu sampai di sana, sebab aku takut berhadapan dengan panglima perangnya Puri Gerbang Surgawi itu Ku bayangkan, aku tak akan sanggup melawan si panglima yang bergelar Manggala Yudakinasi itu Suto Sinting semakin tertawa geli Kau telah berhadapan dengannya, Jin Koplo Maksudmu berhadapan dengan Manggala Yudakinasi itu? Benar Karena akulah orang yang mendapat gelar kehormatan dari Seng Ratu Negeri Puri Gerbang Surgawi itu Akulah yang bergelar Manggala Yudakinasi, panglima terdepan dalam jajaran prajurit Puri Gerbang Surgawi itu Jin Koplo diam terbengong pandangi Suto Sinting, ia menjadi seperti Jin Linglung yang tidak tahu harus berbuat apa setelah mendengar pengakuan tersebutlah memang tidak tahu Bahwa Suto memang telah diangkat menjadi panglimanya Ratu Kartika Wangi dan mendapat gelar kehormatan sebagai Manggala Yudakinasi, terutama sejak ia diakui sebagai calon suami di Asari Ningrum Putri kedua dari Ratu Kartika Wangi yang berkuasa di Negeri Puri Gerbang Surgawi di Alam Nyata Baka serial pendekar mabuk dalam episode, Manusia Seribu Wajah Tetapi raut wajah buruk Jin Koplo yang tampak dalam keraguan membingungkan itu membuat Suto Sinting menjadi penasaran, lalu ikut-ikutan bingung juga Pendekar mabuk ajukan tanya dengan dahi berkerut Mengapa kau tampak menjadi bingung begitu, Jin Koplo? Karena, karena setahuku yang bergelar Manggala Yudakinasi dan menjadi panglima perangseng Ratu bukan orang yang bernama Suto Sinting, seperti pengakuanmu tadi Lalu, bernama siapa orang yang menjadi panglima sah Ratu itu? Kabar yang ku dengar, orang itu bernama Durmala Sanca Apa tanda seru pendekar mabuk terpeke kaget Seperti ada petir menyambar alisnya ketika mendengar nama Durmala Sanca sebagai nama asli orang yang mendapat gelar Manggala Yudakinasi dari Ratu Kartikawangi Jantung Suto mulai berdetak-detak bagai ada yang menendang dari dalam dada Durmala Sanca alias siluman tujuh nyawa dikabarkan sebagai panglima perang negeri puri gerbang surgawi di alam gaib Apakah itu berarti Suto sudah tidak dipakai lagi oleh Seng Ratu Kartikawangi? Apakah kedudukan Suto sekarang sudah digantikan oleh Durmala Sanca? Apakah Suto Sinting juga tidak diakui pula sebagai calon menantu Gusti Ratu Kartikawangi? Jika benar begitu, apakah berarti dia Sariningrum akhirnya akan menjadi istri siluman tujuh nyawa Tanya Suto kepada hatinya sendiri yang berdebar-debar dibakar oleh kecemburuan dan kekecewaan Tanda Bintang 5. Jalanan yang memancarkan cahaya hijau pijar itu ternyata mengandung lumut halus Dan lumut itu mengeluarkan cahaya hijau semacam cahaya fosfor Jalanan yang mengandung lumut itu menuju ke arah suatu tempat menyerupai lorong di antara dua tebing Dengan mengikuti jalanan bercahaya hijau, pendekar mabuk akhirnya tiba di sebuah lorong gua yang dindingnya menyalah hijau karena ditumbui oleh lumut-lumut aneh itu Lumat-lumut pada dinding lorong itu tampak belum pernah ada yang menjamah dan tumbuh secara alami Suto tak mau menyentuhnya sebab ia tahu lumut itu mengandung racun Dulu ketika ia memasuki lorong gua tersebut bersama dewa racun Ia hampir saja menyentuhnya namun segera dicegah oleh dewa racun Baka serial pendekar mabuk dalam episode, Manusia Seribu Wajah Lorong tersebut bukan saja mempunyai keindahan pada lumut bercahayanya Melainkan juga langit-langit lorong mempunyai keindahan tersendiri Lekuk-lekuk bebatuan di langit lorong mirip lukisan alam Ada yang bergelembung bagaikan bisul besar mau pecah Ada yang lonjong mirip hidung raksasa Ada yang pipih dari berbuku-buku Ada pula yang menonjol bagaikan bunga sedang menguncuk Di sela-sela tanaman lumut yang menyala itu terdapat bebatuan warna-warni Ada yang menggerombol berbentuk bulat-bulat warna kuning terang Ada yang dalam bentuk satu bongkahan berwarna merah bening Bahkan ada yang berbintik-bintik kecil mirip butiran biji salak berwarna coklat tua bening Dapat memantulkan sinar hijau dari tanaman lumut di sekitarnya Pemandangan di dalam lorong itu memang sangat indah dan menakjubkan Namun semua keindahan itu ternyata mengandung falsafah hidup yang sangat dalam Karena keindahan yang ada di lorong itu adalah keindahan yang mengandung racun berbahaya dan tak boleh disentuh sedikit pun Hal itu mengajarkan kepada manusia tentang banyaknya keindahan yang menyenangkan hati namun cukup berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia itu sendiri Di balik keindahan dan kemegahan terdapat maut yang selalu mengancam kelengahan kita Perjalanan seng pendekar mabuk tiba di sebuah ruangan yang lebarnya 10 tombak Mempunyai pilar-pilar alam yang berwarna-warni dan memancarkan kebeningan yang indah Pilar-pilar itu seperti sesuatu yang kental menetes dari langit-langit lorong dan mengeras Letak serta bentuknya tidak beraturan Ada yaha berongga, ada yang seperti dua tangan terjuntai, ada yang mirip buah labu, ada yang seperti matlah, tombak raksasa, dan semua itu sepertinya mengandung seni keindahan yang mahal dan sukar didapatkan di permukaan bumi atau di alam nyata Pilar-pilar indah dilewati Tapi lumut-lumut yang memancarkan cahaya hijau masih ada, hanya saja letaknya tidak lagi di dinding kanan-kiri lorong, melainkan di langit-langit lorong tersebut Lumut-lumut berdaun panjang itu menggantung bagaikan lampu-lampu hias yang memancarkan cahaya hijau indah, menerangi lorong tersebut Kini keindahan yang ada ditambah lagi dengan keindahan pada lantai lorong Lantai itu bukan lagi terdiri dari tanah atau batuan biasa, melainkan dari kaca jernih dan bening sekali Karena beningnya, lumut-lumut di atas pun terpantul jelas, hingga lantai gua itu bagaikan memancarkan cahaya hijau bening yang sangat terang Sedangkan pada dinding lorong masih terdapat bebatuan yang punya warna cerah dan berkilap Kuingat, kata Suto dalam hatinya, lantai bening ini mempunyai arti kehidupan yang cukup dalam Lantai jernih ini merupakan peringatan bagiku untuk memperhitungkan setiap langkah yang akan kulalui Jika langkahku disertai niat dan hati yang bersih, bening dan berpikiran jernih, maka setiap langkahku akan membawa kemenangan tersendiri dalam hidup Pendekar mabuk sengaja berhenti sejenak untuk merenungi keindahan di sekelilingnya lah memandang lumut-lumut bercahaya hijau yang ada di langit-langit lorong Lalu, hatinya pun berkata sambil mengenang masa-masa berada di tempat itu bersama dewa racun Lumut-lumut itu adalah penerang bagi langkahku Dalam falsafah, aku tak boleh selalu merasa rendah dan minder menghadapi kehidupan ini Sekalipun diriku nilainya hanya seperti lumut, tapi jika bisa menjadi penerang bagi sesama Hendaknya terangku tetap menjadi penuntun kaki mereka agar tidak terperosok ke dalam jurang lubang yang menyesatkan Sekecil apapun pengetahuan dan ilmu manusia, hendaknya dapat berguna bagi kehidupan mereka yang membutuhkannya Langkah suto pun dilanjutkan kembali menapak di lantai bening Anehnya, tak satu pun tampak ada bekas telapak kaki di lantai jernih tersebut Lantai itu tetap tampak jernih, bening dan bersih Tetapi anehnya lagi, bayangan suto yang memantul pada lantai jernih itu bukan seperti bayangan dalam sebuah cermin Bayangan itu berwarna hitam, seperti bayangan sebuah benda jika terkena sinar matahari Bayangan itu juga tidak berada dalam satu garis lurus dengan telapak kaki suto Melainkan sedikit tertinggal di belakang suto Sepertinya suto mendapat sorotan sinar dari arah depannya Sesuatu yang hitam biasanya simbol dari keburukan Kuingat, bayangan di lantai ini pun merupakan ajaran dari sisi kehidupan Bahwa kemanapun aku pergi selalu diikuti oleh sifat-sifat buruk yang selalu berusaha menyatu dengan diriku Tergantung sikap diriku, apakah mau memakai keburukan itu atau meninggalkannya Tetapi pada awalnya, kebaikan pasti datang paling depan Setelah itu baru diikuti oleh keburukan, seperti rencana-rencana licik, nafsu serakah, dan sebagainya Lantai yang menyerupai cermin itu merupakan peringatan bagi manusia Agar selalu ingat dan waspada bahwa setiap langkah manusia selalu dibayang-bayangi oleh keburukan Jangan sampai aku menjadi lengah dan dikuasai oleh bayangan hitam diriku sendiri Tanda petik Pendekar mabuk juga teringat kata-kata gadis penyambut kedatangannya pada waktu ia berada di tempat itu bersama dewa racun Gadis yang menyambutnya adalah Seng Wungi, dan gadis itu berkata kepada Suto serta dewa racun Bagi orang yang tidak memiliki hati bersih, gua ini tidak mempunyai keindahan sama sekali Mereka tidak akan menemukan istana puri gerbang surgawi Karenanya, pendekar mabuk sejak tadi sudah membersihkan hati dan pikirannya terlebih dululah hanya mempunyai satu niat Yaitu mencari obat untuk sembuhkan sakit Sang Guru Ada pun kabar tentang Durmala Sanca sebagai panglima dan bergelar Manggala Yudakinasih Dibuang dulu dari alam pikiran Suto Sinting Tak ada iri, tak ada benci, tak ada kecemburuhan Akibatnya, Mete Suto masih bisa menikmati keindahan yang ada di sepanjang lorong Yang menuju ke sebuah ruangan besar dan ruangan itu disebutnya Balai Rung Istana Ruangan itu sangat indah dan megah Pilar-pilarnya terbuat dari susunan batu mirah delima, safir, zamrut, dan sebagainya Lantainya bagaikan bentangan kaca lebar, sangat luas dan bening Dindingnya terbuat dari lempengan-lempengan batu putih ke milau bagai lempengan batu intan Seperti dulu juga, kedatangan pendekar mabuk disambut oleh wajah-wajah cantik yang menawan hati Dua dari beberapa wajah cantik sudah dikenali oleh Suto Dua wajah cantik yang dikenali Suto itu adalah Seng Wengi dan Seng Ramu Senyum mereka ramah sekali, menciptakan debaran indah dalam hati yang tak bisa dilukiskan dengan kata Sambutan itu agaknya sudah dipersiapkan sejak sebelum Suto Sinting memasuki jalur hijau Sepertinya mereka sudah tahu lebih dulu bahwa akan ada tamu penting yang patut dihormati dan disambut dengan keramahan tersendiri Para wanita cantik yang masih berusia muda itu menundukan kepala dengan satu kaki berlutut Mereka memberi hormat dengan ucapan Seng Wengi mewakili sambutan mereka Selamat datang, Gusti Manggala Yudakinasi Tanda petik Damai hidupmu, panjanglah umurmu semua itulah ucapan Suto Sinting sebagai salam balasan kepada mereka Sebelum Suto mengucapkan kata-kata itu, mereka tetap akan tundukan kepala dan berlutut dengan satu kaki Gusti Ratu Kartika Wangi sedang bersiap untuk menemui Gusti Manggala Sudilah kiranya Gusti Manggala menunggu sejenak Aku akan bersabar menunggu sampai kapanpun, ucap pendekar mabuk dengan tegas dan berwibawa Seng Wengi dan Seng Ramu membawa Suto Sinting naik ke lantai bundar di depan singgah sana Tinggi lantai bundar itu kurang dari setengah jengkal, tetapi merupakan tempat khusus untuk menghadap ratu Lantai yang menyerupai piringan tebal itu tanpa tempat duduk, lebarnya seukuran perisai lima jengkal Ketika Suto Sinting naik ke atas lantai itu, muncullah perempuan-perempuan cantik yang punya tinggi badan sejajar semua Perempuan-perempuan yang tinggi badannya sejajar itu mengenakan pakaian serba kuning gading Mereka muncul dari satu pintu yang ada di lantai atas, yang mengelilingi bentuk istana bundar itu Istana itu mempunyai tiga lantai Lantai bawah, tempat Suto dan perempuan-perempuan penyambut yang mengenakan pakaian serba putih Lantai dua diisi oleh perempuan-perempuan berpakaian kuning gading yang berjajar berkeliling dengan rapi Sedangkan lantai atasnya lagi, muncul serombongan perempuan berambut cepat berikat kepala Seperti mahkota emas kecil dan menyandang pedang merah di punggung Jumlahnya lebih dari 25 orang Mereka mengenakan celana ketat sebatas betis warna merah Mengenakan penutup dada warna merah juga yang dilapisi rompi panjang sebatas perut warna merah pula Mereka adalah prajurit-prajurit istana pilihan Mereka juga berjajar rapi mengelilingi lantai istana bagian atas yang berbentuk bundar itu Tiba-tiba terdengar suara gaung menggema seperti genta bertalu Wu-ung Gema itu panjang, tetapi tidak membuat berisik di telinga Bersamaan dengan suara itu, muncul seorang berpakaian serba ungu, termasuk jubahnya yang berwarna ungu muda Rambut perempuan itu disanggul, mengenakan mahkota besar, kalung susun tiga berhias batuan putih semacam mutiara dan intan Giwang perempuan itu tak seberapa besar tapi tampak jelas terbuat dari berlian Perempuan itu cantik dan masih tampak muda, wajahnya oval, bibirnya ranum, hidungnya mancung, sepertinya masih berusia sekitar 28 tahun Tetapi sebenarnya ia sudah berusia lebih dari 80 tahun Semua orang dari lantai bawah sampai lantas atas menundukan kepala dengan satu kaki berlutut Pendekar mabuk pun ikut bersikap begitu sebagai tanda hormatnya kepada perempuan berjubah ungu yang tak lain adalah Gusti Ratu Kartika Wangi Yang segera duduk disinggah sana berhias batuan intan berlian setelah membalas hormat mereka dengan ucapan khas Damai dan sejahtera buat kalian semua Pendekar mabuk duduk bersilah dengan bumbung tuat diletakkan di samping kanannya Lah tampak bersikap sangat hormat dan menampakkan kegagahannya sebagai seorang pendekar berilmu tinggi dan punya karisma tersendiri Ratu Kartika Wangi pandangi Suto Sinting dengan dahi berkerut Sepertinya ada sesuatu yang diperhatikan oleh Seng Ratu dengan rasa janggal Pendekar mabuk diam saja, tak berani ucapkan kata sebelum mendapat teguran dari Seng Ratu Tiba-tiba ibu dari Diasari Ningrum itu berkata kepada Seng Ramu Aku ingin bicara 4 metu dengan calon menantuku ini Siapkan tempat Dengan memberi hormat lebih dulu, Seng Ramu pun perdengarkan suaranya yang rengah penuh keramahan itu Taman Paseban sudah kami siapkan, Gusti Ratu Kalau begitu aku akan kesana bersama Suto Sinting Tak perlu pengawalan jarak dekat Baik, Gusti Ratu, Suto, Sapa Seng Ratu Daulat, Gusti Ratu Panggil saja aku ibu tak perlu bersikap seperti mereka Baik, ibu, jawab Suto dengan sopan sekali Kita bicara di taman saja Saya akan menyertainya, ibu Tiba-tiba pandangan Suto Sinting menjadi gelap seketika Belap Suto sempat terkejut dan menggeragap Tetapi sebelum ia ajukan tanya kepada Seng Ratu Pandangan matanya sudah menjadi terang kembali Namun ia tetap terkejut Karena tahu-tahu ia berada di sebuah taman yang sangat indah Tanpa ada siapapun kecuali dirinya dan Seng Calon Mertua Ajaib sekali Gu Mamsuto dalam hati Dalam sekejap saja Balai Rung Istana sudah berubah menjadi taman seindah ini Seharusnya aku tak perlu menggeragap karena ku sadari orang yang berhadapan denganku adalah orang yang berilmu sangat tinggi Mampu membuat sesuatu yang mustahil menjadi nyata Bunga-bunga indah bermekaran di taman itu Tanaman dan bunga yang ada tampak asing bagi Suto Sinting Semuanya serba aneh tapi berkesan sekali di hati Seng Pendekar Tampan itu Mereka ternyata berada di dekat kolam berair bening warna biru muda Air kolam itu tampak menyegarkan sekali Bahkan ketika Matusuto memandang permukaan air kolam Tiba-tiba pikirannya menjadi segar Hatinya pun segar Dan tubuhnya terasa segar pula Kolam itu mempunyai air mancur kecil yang memancar ke sana-sini dengan kemekaran seperti bunga Rupanya air mancur itu menyebarkan aroma harum yang lembut dan menyejukkan kalbu Anehnya, setiap air yang memancar tak pernah turun lagi ke bawah dan lenyap bagai diserap angin Pendekar mabuk duduk bersila di lantai taman yang bening seperti kaca itu Tiba-tiba saja ia sudah duduk di situ seperti saat ia duduk di depan singgah sana tadi Sedangkan Ratu Kartika Wangi berdiri tak jauh darinya Bahkan berjalan mengitari sebuah tanaman hias yang mempunyai daun seperti beludru Dan bunganya mirip mawar merah berbintik-bintik kuning emas Indah sekali Seng Ratu memetiknya setangkai Tes Tiba-tiba tangkai yang telah terpetik itu bergerak-gerak dan segera tumbuh bunga yang baru Bunga itu menguncup, kemudian segera mekar dan menyebarkan aroma wangi seperti wanginya mawar bercampur melati Manggala, ujar Seng Ratu menyebut Suto dengan kata Manggala, membuat hati Suto sempat merasa masih diakui sebagai Manggala Yudakinasih di negeri alam get itu Ku rasakan keresahan begitu kuat di dalam hatimu saat sebelum kau tiba di tempat ini Katakan kepadaku, apa yang membuatmu sangat resah dan berperasaan campur aduk takaruan itu, anakku Ibu, pertama saya resah karena rindu kepada dia Sari Ningrum dan sudah lama tak mendengar kabarnya Dia Sari Ningrum baik-baik sajalah juga rindu padamu Oh, Suto tersenyum bangga Hatinya bergebar Indah Lalu ia berkata lagi Selain itu, ibu, kakek guru si gila tua sedang sakit Ya, aku tahu potong Seng Ratu sambil masih pandangi bunga-bunga di sekelilingnya Sambungnya lagi, tapi yang inginku ketahui lebih dulu adalah kegundahan hatimu paling dekat Kegundahan itu baru saja kau buang sebelum kau memasuki jalan bercahaya hijau itu Pendekar mabuk menarik napas pelan, senyumnya mekar dengan tipis, namun tak berani memandang ke arah Seng Ratu Setelah senyum itu hilang, barulah ia mendonggakan wajah dan menatap Seng Ratu dengan lembut Ibu, saya dengar dari Jin Koplo bahwa Manggala Yudakinasi atau Panglima terdepan negeri ini sudah diganti Bukan Suto Sinting lagi, melainkan Durmala Sanca yang menjadi Manggala Yudakinasi di sini Benarkah begitu, ibu? Jika benar, bagaimana ujar Ratu Kartika Wangi sambil dekati Suto Sinting? Jika benar, berarti saya bukan lagi menjadi calon menantu ibu Saya akan kehilangan dia Sariningrum, dan itu berarti saya akan kehilangan hidup saya selama-lamanya Ratu Kartika Wangi tersenyum tipis lagi Berdirilah Karena perintah itulah maka Suto Sinting baru berani berdiri di hadapan calon mertuanya Seng Ratu memperhatikan Suto Sinting dengan dahi sedikit berkerut Dagu Suto diangkat sedikit dan wajahnya dipandangi, terutama pada bagian matanya Setelah itu, Seng Ratu perdengarkan suaranya yang masih bernada wibawa Kau memang telah kehilangan hidupmu Suto Sinting diam dengan batin bertanya-tanya Apa maksud ucapannya itu sedangkan Ratu Kartika Wangi segera melepaskan Dagu Suto Dan melangkah mendekati tanaman bunga yang lain sambil lanjutkan ucapannya tadi Kau sudah tak bisa menikah dengan putriku, dia Sari Ningrum, karena kau sudah berdarah siluman Hati Seng pendekar tampan tersentak kaget dan mulai berdebar-debar Lelah segera teringat kata-kata bibir gurunya tentang darah siluman yang mengalir dalam dirinya Gara-gara menerima ilmu dewatakara dari ratih kumala aliasi payung serambi itu Pendekar mabuk menjadi cemas, wajah tampannya tampak pucat sekilas Kau telah menjadi bagian dari rakyat Laut Kidul Kau hanya bisa mengawini perempuan dari sana, dan tidak bisa mengawini perempuan dari tempat lain Apabila kau nekat mengawini perempuan dari pihak lain, maka dalam waktu tujuh hari istrimu pasti akan tewas Jika kau menikah lagi dengan perempuan dari tempat lain, istrimu akan tewas juga dalam waktu tujuh hari dan begitu seterusnya Ratu Kartika Wangi menempelkan setangkai bunga yang tadi dipetiknya Tangkai bunga itu ditempelkan pada dahan kecil tanaman lainnya Ternyata tangkai bunga itu dapat menempel dan menjadi satu bagaikan tumbuh dari tanaman lain itu Seng Ratu berkata lagi, aku tak ingin kehilangan anakku, karenanya aku tak ingin mengawinkan dia Sariningrum denganmu Ibu, saya sangat mencintai dia Sariningrum, Bu Ratu Kartika Wangi memandang tegas Kau bisa menikah dengan anakku jika tidak berdarah siluman lagi Ba, bagaimana caranya membersihkan darah siluman ini? Ibu Suto Sinting mulai tampak menggeragap Ilmu dari Laut Selatan harus kau singkirkan dari hidupmu Kau tak boleh memiliki ilmu dewatakara itu, Suto SSA, saya bersedia Saya tidak keberatan kehilangan ilmu dewatakara, Ibu Tetapi bagaimana cara menghilangkannya? Saya benar-benar tidak tahu Gurumu pasti tahu Dan tanyakan kepada gurumu, sigela tuat Li, iya, tapi Tapi kakek guru sekarang sedang sakit dan membutuhkan tuat dewata sebagai obatnya Sedangkan Tanda petik Aku tak tahu apa itu tuat dewata, sahut seng ratu sambil mendekati Suto Sinting Kini ia berdiri dalam jarak dua langkah di depan pendekar mabuk Jangan tanyakan padaku tentang tuat dewata Yang kau cari itu, Suto Aku benar-benar tidak mengetahui tentang tuat dewata itu Pendekar mabuk diam beberapa saat Napasnya terhempas-lepas, tubuhnya menjadi lemas dan wajahnya pun tampak sayulah merasa harapan untuk mengetahui tentang tuat dewata menjadi semakin gelap Jika ratu kartika wangi saja tidak mengetahuinya, apalagi orang lain? Seng ratu perdengarkan suaranya lagi Ku sesalkan tindakanmu yang mau menerima Ilmu dari Istana Laut Kidul itu Padahal kau bisa mendapatkan ilmu yang sama dasyat dan saktinya dengan ilmu dewata kara dariku Mengapa kau justru memilih ilmu yang datang dari Istana Laut Kidul itu? S.A.A. Saya benar-benar tidak tahu, Ibu Mohon ampun dan mohon dibersihkan dari ilmu itu, Ibu Aku tidak berhak membersihkan ilmu dalam dirimu Yang berwenang adalah kedua gurumu itu, Gilatwak atau Bidadari Jalang Tapi, tapi bibi guru Bidadari Jalang tidak bisa membuang ilmu itu, Ibu Jika begitu, hanya Gilatwak yang mampu lakukan Kakek guru Gilatwak sedang sakit, sembuhkan dulu dia Itulah sebabnya saya kemari mohon bantuan Ibu untuk dapatkan tuak dewata sebagai obat bagi kakek guru Gilatwak, Ibu Sudah ku katakan, aku tidak tahu tentang tuak dewata itu Mungkin juga tak akan kau dapatkan tuak dewata walau kau mencari di alam nyata dan alam gaib Sebab, mungkin tuak dewata itu memang tidak pernah ada dari dulu hingga sekarang Lalu, kepada siapa lagi saya minta bantuan untuk sembuhkan kakek guru, Ibu Ratu Kartika Wangi diam sesaat Ia pandangi tanaman bunga lainnya yang ada di belakang suto, membuat suto sinting terpaksa berbalik arah Dua helai daun dari tanaman bunga itu tampak kering Ratu Kartika Wangi segera menyentuhkan telunjuknya ke permukaan daun yang kering Telunjuk itu menyalah hijau bening, dan tiba-tiba daun kering itu berubah menjadi segar kembali, bahkan seperti baru saja tumbuh dari pupusnya Apakah kau masih berkeras kepala untuk dapatkan tuak dewata jika ku katakan tuak dewata itu tidak pernah ada tanya Ratu Kartika Wangi tanpa memandang suto sinting Saya harus mencarinya walau sampai ke ujung dunia, Ibu Sebab, sebab saya harus bisa selamatkan jiwa kakek guru yang terancam maut dari suatu penyakit Kalau begitu, cobalah pergi ke gerbang siluman dan temui Eyang Putri Batari Mak, maksud Ibu, Betari Ayu? Kakaknya Diyah Sariningrum itu? Bukan, Eyang Putri Batari adalah Ibuku, Neneknya Diyah Sariningrum dan Betari Ayu Oh, pendekar mabuk manggut-manggut Temui beliau dan tanyakan kepada beliau Apakah tuak dewata itu ada atau tidak? Jika ada letaknya di mana, jika tidak lantas apa artinya tuak dewata yang harus kau dapatkan itu? Baik, saya akan ikuti nasihat Ibu Hanya saja, tolong jangan pisahkan saya dengan Diyah Sariningrum, Ibu Saya sangat mencintainya Permohonan yang diucapkan dengan kesungguhan hati itu membuat Ratu Kartika Wangi sunggingkan senyum kecil Senyum itu hanya sekilas, kemudian lenyap tanpa bekas Akanku pertahankan putriku agar tidak jatuh ke tangan pemuda lain Tanda petik Juga jangan sampai jatuh ke tangan siluman tujuh nyawa, Ibu Kau takut? Saya takut kehilangan dia, Ibu HMM, senyuseng Ratu sedikit lebar Sebenarnya apa yang kau dengar dan membuat hatimu bunda itu hanya sebuah siasat licik si Durmala Sanca Maksudnya bagaimana, Ibu Sergah Suto Sinting dengan semangat? Belakangan ini, Durmala Sanca sering mengaku sebagai Manggala Yudakinasih dan mengaku sebagai Panglimaku Pengakuan itu sengaja disebarkan kemana-mana sambil ia melakukan tindakan kejam kepada beberapa pihak Agar pihak yang merasa dirugikan oleh Manggala Yudakinasih palsu itu menuntut pihak kita Pendekar mabuk mulai tampak terbakar oleh keterangan tersebut Matanya kelihatan nanar, napasnya mulai tak teratur Sambil melangkah dekati tepian kolam, Seng Ratu menyambung kata-katanya Durmala Sanca memang manusia terkutuk 300 tahun lamanya Aku tahu ia sangat mengincar di Asari Ningrum Tetapi keberadaanmu membuat niatnya selalu gagal dan ia tak berani dekati calon istrimu Itulah pernah datang menemuiku dan melamar di Asari Ningrum Tetapi ditolak mentah-mentah Napas ditarik dan disimpan di dada Dada kekar itu tampak mengeras Wajah tampan pun kelihatan menjadi kaku dan matanya memancarkan kemarahan Tetapi diam-diam kobaran api amarah itu dipertahankan Suto Sinting agar jangan berkobar berlebihan di depan ratu yang penuh harisma itu Durmala Sanca semakin membenci kita Terlebih setelah ia gagal mendapatkan kebahagiaan batin dari ratu Dewi Kasmaran yang diakibatkan oleh tindakanmu Tanda petik Pendekar mabuk sempat berkata dalam hati Kurasa Ibu Kartika Wangi juga mengetahui pertarunganku dengan siluman tujuh nyawa yang kulakukan di depan congor itu Rupanya seluruh gerak geriku selalu dia pantau oleh mati batin Ibu Kartika Wangi Sehingga ia tahu segala galanya Termasuk tahu tentang ilmu Dewa Takara yang telah meresap dalam ragaku ini Seng Ratu segera berkata, jangan bicara sendiri jika aku sedang menerangkan perkara besar ini Maaf, Ibu, ucap Suto dengan rasa malu karena Kecamuk batinnya dapat didengar oleh Seng Ratu Sebagai tanda betapa tingginya ilmu yang dimiliki Seng Ratu dan betapa tajamnya Indra ke-6 maupun Indra ke-7 Ratu Kartika Wangi itu Perempuan cantik itu berkata lagi Sekarang ku rasakan si Durmala Sanca ingin menyusun kekuatan untuk menyerang kita Menyerangku, menyerang dia Sariningrum, juga menyerangmu Sekarang ku rasakan usaha Durmala Sanca membujuk Raja Barong telah berhasil Siapa Raja Barong itu, Ibu Raja Parajin, jawab Ratu Kartika Wangi Ku rasakan gerakan Raja Barong sedang menuju ke gerbang siluman Mau apa dia ke sana, Ibu? Membebaskan para siluman yang dipenjara oleh ibuku, Eyang Putri Batari itu Jika ia berhasil bebaskan para siluman, maka mereka akan menyerang pihak kita di bawah pimpinan siluman tujuh nyawa Lagi-lagi Suto Sinting tarik nafas menahan luapan amarahnya Kuperintahkan padamu, lumpuhkan si Raja Barong sebelum menghancurkan gerbang siluman Jangan beri kesempatan kepada si Durmala Sanca untuk mendapatkan kekuatan baru dari mereka Baik, Ibu Saya akan kerjakan perintah Ibu sekarang juga Tunggu Ratu Kartika Wangi segera pejamkan mata, wajahnya sedikit menunduk Tak berapa lama, muncul seorang gadis berpakaian ketat warna merah dengan pedang di punggung Gadis itu berambut cepat dan tadi saat pertemuan di Balai Rung Istana Ia berada di antara para prajurit berseragam merah di lantai tiga Gadis cantik berhidung kecil dan mancung itu segera memberi hormat kepada Ratu Kartika Wangi dan pendekar mabuk Hamba dipanggil, Gusti ujarnya Soto Sinting sempat bingung sebentar Tak ada orang memanggilnya, mengapa ia tahu-tahu menghadap? Oh, mungkin dengan kera memejamkan mati seperti tadi itulah gadis itu dipanggil oleh Ibu Kartika Wangi Para prajurit di sini sudah terbiasa menerima panggilan atau bicara melalui batin, sehingga mereka tampaknya tenang dan diam tapi sebenarnya saling berbicara satu dengan yang lain Soto, kau ku beri seorang pemandu untuk menuju Gerbang siluman, kata Seng Ratu sambil menepuk pundak gadis yang telah berdiri itu Soto Sinting memandangi gadis bertubuh sekal dan berdada kencang dengan pikiran bersih, tanpa hayalan kotor sedikit Seng Tiara, kata Ratu Kartika Wangi kepada gadis itu Tugasmu memandu perjalanan Manggala Yudakinasi ke gerbang siluman untuk menggagalkan serangan Raja Barong Saya siap, Gusti Berangkatlah kalian sekarang juga sebelum Raja Barong melewati perbatasan gerbang siluman Mohon doa restu Ibu sambil pendekar mabuk membungkuk memberi hormat kepada Seng Ratu Kemudian ia melangkah dengan didampingi Seng Tiara yang tampak lincah dan penuh keberanian itu Tanda Bintang 6. Sampai di luar batas wilayah jalur hijau, gadis cantik berbulu metelentik itu menghentikan langkahnya Hal itu membuat pendekar mabuk ikut-ikutan hentikan langkah dengan metu memandang penuh keheranan Ada apa berhenti, Seng Tiara? Gerbang siluman terlalu jauh jika ditempuh dengan jalan kaki Gusti Manggala Panggil namaku saja jika kita berada di luar istana Kau tahu namaku, bukan? Soto Sinting tanda seru Benar Rupanya daya ingatmu cukup tinggi, Tiara Saya selalu mengingat nama Panglima saya dalam keadaan berdua begini Kita adalah Sahabat Jangan terlalu kaku dalam bersikap Paham? Seng Tiara anggukan kepala Jelaskan maksud kata-katamu tadi, Tiara Kita akan terlambat jika berjalan kaki ke gerbang siluman Lantas maumu bagaimana? Buka tanganmu, Soto Perintah Seng Tiara yang cepat menjadi akrab dan lugas dalam bergaul Seng Tiara menengadahkan kedua tangannya di depan perutlah memberi contoh kepada Soto dan Soto pun segera mengikutinya Kedua tangan Soto dibuka dalam keadaan telapak tangan ke atas Kemudian kedua tangan Seng Tiara menelungku pelan-pelan hingga menyatu rapat dengan telapak tangan Soto Sinting Pejamkan mata, perintah Seng Tiara pelan Soto pun memejamkan mata Buka mata, perintahnya lagi Belum ada satu helaan nafas mereka memejamkan mata Tetapi alangkah terkejutnya pendekar mabuk begitu membuka mata Ternyata sudah berada di tempat yang jauh dari batas jalur hijau Mereka ada di sebuah lembah tak berpohon Sebuah bukit menjulang rendah dalam keadaan tanpa tanaman kecuali lumut Bukit itu dipenuhi oleh bebatuan yang tinggi-tinggi sehingga mirip pohon tanpa daun Tempat yang aneh itu membuat Soto Sinting tercengang dan terbengong-bengong Bentuk batu-batu yang menghiasi bukit dan lembah itu beraneka ragam Sehingga merupakan suatu pemandangan indah yang berbeda dari bukit-bukit di alam nyata Kita berada di mana ini, Tiara? Di balik bukit itulah letak gerbang siluman Kita harus segera menghadang Raja Barongjang sebentar lagi akan melintasi bukit itu Ajaib sekali Gumam Soto Sinting Dengan kekuatan apa kau membawaku kemari? Ilmu pusar badai mempercepat langkah kita sampai di tujuan Luar biasa! Hanya dengan pejamkan matu dan tumpangkan tangan sudah bisa sampai ke tempat tujuan Apakah semua prajurit pilihan yang berseragam merah seperti mu ini mempunyai ilmu pusar badai? Semua prajurit memilikinya, baik yang pilihan maupun penyambut tamu seperti Seng Ramu atau Seng Wengi Jawab Seng Tiara dengan suara jelas Kurasa kita tak punya banyak waktu untuk bicarakan ilmu itu Kurasakan getaran langkah si Raja Barong sudah kian mendekati tempat kita Kita harus segera ke puncak bukit pendekar mabuk mengikuti saran Seng Tiara sambil membatin, tinggi juga ilmunya Aku tak bisa rasakan getaran langkah siapapun, tapi ia mampu rasakan getaran itu Tapi, apakah benar Raja Barong sudah mendekati bukit ini? Jangan-jangan dia hanya ngawur saja karena dia tahu aku tak mengerti apa-apa tentang alam dan kehidupan di sini Ketika mereka berada di puncak bukit, tiba-tiba Suto Sinting merasakan ada angin berhembus dari sisi kanannya Wee! Meta pun berkedip karena takut terkena debu yang berterbangan Namun ketika Suto membuka macu kembali, ternyata ia sudah dalam keadaan terkapar memandang langit dengan sekujur tubuh merasa sakit semua Tulang-tulangnya terasa remuk dan sukar digerakan Sementara itu, Seng Tiara juga terbujur di sampingnya dan menggeliat bangkit dengan suara mengerang Oha, kenapa aku ini? Mengapa tiba-tiba aku berbaring di tanah? Seng Tiara menyahut dengan menyeringai menahan sakit Raja Barong telah menerjang kita Telah menerjang kita Suto Sinting terbelalak heran Aneh sekali Padahal aku hanya merasa dihembus angin dari samping Itulah gerakan Raja Barong Kecepatannya melebih kecepatan apapun Sehingga saat menerjang kita yang terasa hanya hembusan anginnya Luar biasa Luar biasa Gumam Suto Sinting sambil bangkitlah buru-buru menenggak tuaknya untuk hilangkan rasa sakit dan pulihkan kekuatannya kembali Seng Tiara disuruh meminum tuak, tapi gadis itu menolaklah punya care sendiri untuk hilangkan rasa sakit, yaitu dengan menempelkan satu telapak tangannya ke dada Dalam sekejap rasa sakitnya pun lenyap Lalu apa yang harus kita lakukan jika begini? Kemana arah kepergian si Raja Barong? Tumpangkan tangan kita kembali Kita kejar ke Kaki bukit seberang tebing sana ujar Seng Tiara Suto Sinting membuka kedua tangannya, lalu tangan Seng Tiara ditumpangkan Met mereka terpejam Tak sampai satu helaan napas sudah dibuka kembali Dan ternyata mereka sudah berada di seberang tebing, jauh dari bukit berbatu-batu tadi Tebing itu adalah tebing tandus, juga tanpa tanaman apapun Tetapi banyak batu yang bertonjolan bagai pilar-pilar alami Tebing yang mempunyai jurang dalam tak terukur kedalamannya itu mempunyai dinding seperti serat-serat karang yang cukup menakjubkan Jangan lengah tegur Seng Tiara saat Suto memandangi dinding tebing Pendekar mabuk segera bersiap diri mempertinggi kewaspadaan dan mempertajam merasa Semilir angin mulai datang menghembus mereka Seng Tiara cepat berlindung di balik bebatuan besar Dia datang Rasakan hembusan angin yang makin besar ini, seru Seng Tiara Pendekar mabuk sengaja tidak bersembunyi seperti Seng Tiara lah sengaja merasakan semilir angin yang menghembus ke arahnya dan makin lama terasa semakin jelas hembusannya Pada saat itu juga Suto Sinting menghantamkan bumbung tuaknya ke arah depan dengan menggunakan jurus gerak siluman Muus Tubuh Suto berputar sangat cepat Dan gerakan bumbung tuak itu terasa menyentuh sesuatu yang keras Bahkan suara benturan bambu dengan sesuatu yang keras itu terdengar jelas di telinga Suto maupun Seng Tiara Praax Tanda petik A-a-a-a-o-org Pendekar mabuk kaget mendengar suara mengerang yang mirip binatang menyeramkan itulah masih mencari-cari sesosok wujud yang mengeluarkan suara mengerang di depannya Seng Tiara muncul dari balik bebatuan, lalu jari telunjuknya menuding ke depan Kelah ap. Seberkas sinar merah melesat dari ujung jari terunjuk itu. Bes. Sinar merah itu bagaikan mengenai sesuatu dan mengepulkan asap. Asap segera lenyap terbawa angin alami. Soto Sinting terperanjat melihat sesosok tubuh gemuk meringkuk di depannya dalam jarak tujuh langkah. Sosok yang terlihat itu mirip gugusan batu, hanya saja warnanya abu-abu dan berlumut hijau samar-samar. Dia terkena pukulan bumbung tuakmu ujar Seng Tiara. Hati-hati, Soto. Dia pasti akan bangkit membalasmu. Sekarang ia masih meringkuk merasakan sakitnya. Pergilah berlindung, akan kubereskan sendiri dia bisik Soto Sinting sambil matanya memandang ke arah benda abu-abu yang meringkuk itu. Awas, dia bangkit bisik Seng Tiara. Pendekar mabuk melompat ke atas dan hinggap di atas batu yang tingginya melebih tinggi tubuhnya. Wut. Jaleek. Bumbung tuaknya segera diangkat ke samping. Pada waktu itu, makhluk berkepala besar dengan leher pendek dan mempunyai enam metu mengelilingi kepalanya itu bangkit berdiri. Mulutnya yang lebar keluarkan suara mengerang dengan menampakan gigi besar dan taringnya yang tajam-tajam. Raja Barong merupakan makhluk yang cukup menyeramkan. Tingginya sejajar dengan Soto pada saat Soto naik di atas batu itu. Badannya bersisik warna abu-abu, keras seperti dari lempengan baja. Sepasang tanduk ada di bagian depan dan belakang kepala. Raja Parajin itu tidak mengenakan pakaian kecuali cawat dari lempengan seperti perunggu warna coklat kemarahan. Geraha Owiya mengerang sambil mengangkati kedua tangannya yang mempunyai kuku runcing bagaikan mata pedang. Tangan kiri Raja Barong menyambar tubuh pendekar mabuk dengan gerakan sangat cepat. Wut. Kerep. A-a-ah Soto Sinting memekik keras karena tiga kuku tajam lawannya menancap di pinggangnya, la diraih dalam genggaman tangan lebar si Raja Barong. Metu Seng pendekar mabuk mendelik dengan mulut ternganga karena tak bisa bernafas. Kau ingin menggagalkan rencanaku, hah tanda seru geram Raja Barong dengan suara besar dan menggema. Tubuh Soto yang ada dalam genggamannya itu didekatkan ke mulut lebar Raja Barong. Darah mengalir terus ke pinggang pendekar mabuk. Semakin meronta semakin dalam kuku itu menembus tubuh Soto, seakan merusak anggota tubuh bagian dalam. Tetapi pada saat itu bumbung tuat masih tergenggam di tangan Soto. Ketika Raja Barong melebarkan mulut untuk menelan tubuh pendekar mabuk, dengan kekuatan penghabisan Soto Sinting mengangkat bumbungnya dan menghantam ke salah satu metu mahluk besar itu. Wut. Kerep. Hwa-a-ah. Teriakan Raja Barong mengguncangkan dinding tebing. Sebagian batuan runtuh, bahkan ada yang pecah karena teriakan itu. Telinga pendekar mabuk sendiri jadi berdarah dan rasa sakit kian membuat Soto mengejangkan tubuhnya. Karena pada saat itu genggaman tangan Raja Barong semakin kuat, seakan ingin meremukan seluruh tulang tubuh pendekar mabuk. Tanpa diketahui keduanya, Seng Tiara mencabut pedangnya, dan menghujamkan ke atas telapak kaki Raja Barong yang bersisi keras itu. Suut. Jeruup. Hwa-a-ah. Teriakan itu mengguncangkan bebatuhan dan dinding tebing lagi. Telinga Soto semakin rusak, darah menyembur dari kedua lubang telinga. Tetapi pada saat Seng Tiara menancapkan pedangnya dengan kedua tangan ke kaki Raja Barong, genggaman tangan Raja Barong sedikit mengendur. Kesempatan itu digunakan oleh Soto untuk kerahkan tenaga yang tersisa dan menyodokkan bumbung tuaknya ke wajah lebar itu. Wut. Pro-ok. Hwa-a-ah. Teriak Raja Barong sambil melemparkan Soto ke depan. Tubuh berlumur darah itu melayang dan jatuh terhimpit celah dua batu besar. Sere-e-e. Ak-a-aw Soto Sinting sendiri memekik keras, tapi suaranya tertutup oleh raungan suara Raja Barong yang menggema kemana-mana. Jurus mabuk lebur gunung telah digunakan Soto Sinting untuk menyodok wajah Raja Parajin itu. Akibatnya, wajah itu pun memar-membiru, sisiknya mulai rontok satu persatu. Sementara itu, ulah Raja Barong yang sekarat membuat batu-batu beterbangan, sebagian jatuh ke jurang, sebagian pecah dan terlempar kemana-mana. Hwa-a-ah. Akhirnya Raja Barong tergelincir jatuh ke jurang tanpa dasar dengan meninggalkan suara jeritan yang memanjang dan menggetarkan alam sekitarnya. Siapapun yang terkena jurus mabuk lebur gunung akan mati membusuk tak akan tertolong lagi. Demikian pula halnya nasib Raja Barong yang lenyap di telan jurang tanpa dasar itu. Seng Tiara segera menolong pendekar mabuk yang terjepit dua batu. Dengan satu sodokan pangkal telapak tangan, salah satu batu itu hancur, lalu tubuh Suto dibawa turun dan dibaringkan di tanah berdebu merah. Tuangkan tuak ke, ke mulutku, pinta Suto dengan suara berat dan napas tercengap-cengap. Seng Tiara menuangkan tuak ke mulut, tuak pun terminum oleh pendekar mabuk. Dengan begitu, maka seluruh luka yang diderita pendekar mabuk terobati oleh kesaktian tuak tersebut. Terima kasih. Kalau kau tidak menolongku, aku hampir mati di telan Raja Jin itu ujar Suto Sinting setelah merasa kekuatannya pulih kembali. Kita harus segera menghadap Eyang Putri Batari. Mengapa tampaknya kau terburu-buru tidakkah kau mendengar suara gemuruh itu ya? Ku dengar suara gemuruh dari gemar runtuhan tebing, bukan? Bukan. Itu suara gemuruh para siluman dan para jin yang mendengar suara kematian Raja Barong. Kita harus beri kepastian kepada mereka, bahwa Raja Barong telah mati di tanganmu, biar mereka tunduk kepadamu. Baiklah. Aku menurut saja dengan saranmu, karena aku di sini cuma sebagai tamu. Seng Tiara tersenyum. Mereka segera bergegas ke gerbang siluman yang terdengar riuh serta gaduh itu. Benarkah mereka akan tunduk padaku jika mereka tahu akulah yang membunuh Raja Barong? Oh, persetan dengan mereka. Mau tunduk atau tidak, yang jelas aku harus dapatkan keterangan dari Eyang Putri Batari tentang Tuak Dewata itu. Mudah-mudahan Eyang Putri Batari jangan memberi jawaban tidak tahu terhadap Tuak Dewata yang kucari itu pikir Suto Sinting sebelum menengadahkan kedua tangannya. Telapak tangan itu segera ditumpangi telapak tangan Seng Tiara. Mereka memejam metu dan la'ap. Mereka lenyap seketika dan akan muncul di gerbang siluman. Selesai. Selamat menikmati.